Di dalam penjara menekan kodeks Su Fang, dalam kondisi dunia bawah surga, dengan seenaknya melahap pil sein penciptaan dan pil kuno yang diperolehnya dari aulah hukuman, serta berbagai benda spiritual. Setelah memulihkan kekuatan dunia yin yang yang terkuras, teratai batu pelangi masih gagal menyatu. Su Fang tahu bahwa dia tidak boleh tidak sabar dan hanya bisa melanjutkan langkah demi langkah. Oleh karena itu, saat dia menyatu dengan teratai batu pelangi, dia mengambil mayat lainnya. Itu adalah ahli bahasa Sansekerta Bungkuk yang telah dia bunuh. Dia sebelumnya telah melahap banyak esensi kehidupan dan kultivasinya. Saat itu, jenazahnya berlumuran darah. Tidak ada kulit, hanya daging dan tulang. Kelihatannya menakutkan. Suara mendesing. Semburan air berdarah menyapu mayat itu menjadi lautan darah. Saat melayang, ia mendesis dan terkorosi, menjadi bagian dari air yang berdarah. Begitu saja, semua milik ahli Bungkuk itu diberikan kepada Su Fang. Ahli Bungkuk dari bahasa Sansekerta adalah lor tingkat menengah yang kuat. Esensi kehidupan dan kultivasinya sangat mengejutkan. Di bawah aktivasi 9 yang 9 perubahan, 71 meridian yang dan pohon dunia menyerap semua energi di tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Hal ini menyebabkan tubuh Su Fang dipenuhi dengan kekuatan dunia yinyang. Dia terus-menerus menyerbu menuju puncak integrasi cakra wala ke-6. Di bawah pengaruh gelombang demi gelombang serangan, meridian di tubuhnya terus berkembang. Su Fang tahu bahwa dia tidak jauh dari kemajuan ke cakra wala ke-7. Untuk mengupayakan terobosan awal, dia mengeluarkan ratusan pil sein penciptaan dan langsung menelannya dengan air berdarahnya. Dengan bantuan kekuatan obat dan kekuatan dunia yinyang, dia mengedarkannya berulang kali, terus-menerus menyerang meridian, tulang, daging, dan bahkan bukaan ilahi miliknya. Kekuatan Dharma dalam bukaan ilahinya juga terus mendidih, yang spiritnya secara otomatis terkelupas, berubah, dan menyatu. Dia berada dalam kondisi pengembangan diri. Sekitar 10 tahun kemudian, chi, semburan aura kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Kemudian, dengan suara mendesing, api berkobar dengan liar. Itu semua adalah api kesengsaraan. Su Fang mengaktifkan sembilan api ilahi dan awan api ilusi. Bersamaan dengan api kesengsaraan, tubuhnya dengan cepat pecah, dan kotoran terus mengalir keluar. Su Fang merasa seluruh tubuhnya akan meledak dan terbakar. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Setelah bertahan selama jangka waktu tertentu, dia menyambut kekuatan kenaikan dan membersihkan sumsumnya. Tubuhnya juga mulai menyatu dari keadaan hancur. Meridian dan tubuh jasmaninya menjadi lebih dalam. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa tanda-tanda surgawi di tubuhnya mencair. Tiga tanda surgawi terpisah darinya, dan kebanyakan di antaranya adalah aura dao surgawi Su Fang. Integrasi Dao Surga Ketujuh Meski hanya selangkah kecil dari surga ke enam ke surga ketujuh, maknanya luar biasa. Itu berarti Su Fang telah maju dari alam integrasi Dao tahap menengah ke tahap akhir. Su Fang menghela nafas lega dan terus menelan pil untuk memulihkan tubuhnya yang kosong. Selanjutnya, dia harus mencapai keadaan normal lapisan surga ketujuh sesegera mungkin, dan kemudian memasuki ruang pusat. Tiba-tiba gelombang. Kekuatan ilahi yang sangat transenden sebenarnya bisa menembus lapisan-lapisan dari kodeks penjara penekan. Formasi yang dibuat oleh Su Fang juga menjadi tidak berguna karena tiba-tiba turun. Su Fang tercengang, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ilahi yang begitu menakutkan? Untungnya, itu bukan Jiang Taiji. Kekuatan sucinya pasti mengandung aura kematian. Pada saat ini, roh primordial muncul bersama dengan kekuatan ilahi. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi bayangan roh primordial yang hidup milik Dewi Luo. Su Fang kaget dan tertegun. Dewi, bagaimana mungkin kamu? Bayangan roh primordial Dewi Luo menunjukkan ekspresi cemas. Su Fang, masalahnya mendesak, dan waktu adalah yang terpenting. Kekuatan ilahi ayah baptisku tidak dapat dipertahankan lama-lama. Aku harus mempersingkatnya. Ayah baptismu. Su Fang menyadari bahwa masalahnya sangat serius. Asal usul Dewi Luo misterius. Ayah baptisnya pastilah makhluk transenden. Kini setelah kekuatan sucinya turun ke bagian dalam kodeks penjara penindasan, dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatannya. Itu benar-benar di luar imajinasi Su Fang. Bahkan yang mulia tirk tidak dapat melakukannya. Su Fang, seseorang melanggar hukum penjara surga dan mengubah kodeks penjara penekan menjadi ketiadaan, menggabungkannya menjadi dao surgawi yang halus. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari kodeks penjara penekan, bahkan yang mulia tirk pun tidak. Kecuali, yang mulia surgawi mengambil tindakan secara pribadi. Menggabungkan kodeks penjara penekan ke dalam dao surgawi. Su Fang tercengang. Pikirannya kacau. Ini benar-benar di luar jangkauan pemahamannya. Pada saat ini, suara tenang dan tua terdengar dari kekuatan ilahi. Nak, cepat beritahu aku apa yang terjadi di penjara ilahi hukum surga. Su Fang tahu bahwa orang ini adalah ayah baptis Dewi Luo. Dia tidak berani ragu dan segera menceritakan semua yang telah terjadi, kecuali cermin suci asal. Jadi begitu, orang tua itu mendengus dingin. Senior, bolehkah saya bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Skema apa yang dimiliki Jiang Taiji? Yang Mulia Tirk yang telah bangkit bernama Jiang Taiji menggabungkan kodeks penjara penekan ke dalam dao surgawi. Dia tidak ingin membunuhmu, tetapi dia memiliki rencana besar. Jika aku tidak salah, tubuh aslinya pasti memiliki token pengawas surga. Dengan bantuan garis keturunan klan Luo, dia telah bergabung dengan token pengawas surga. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghancurkan penjara ilahi hukum surga. Selanjutnya, dia akan menggunakan kekuatan jahatnya untuk merusak token pengawas surga. Su Fang bertanya dengan bingung, apa gunanya dia merusak token pengawas surga? Token pengawas surga adalah artefak ilahi tertinggi yang mengontrol tatanan dao surgawi. Jika dia menggabungkan token pengawas surga dan kemudian menggabungkannya dengan dao surgawi, itu berarti seluruh tatanan dao surgawi akan rusak, dan tatanan dao surgawi akan jatuh ke dalam kekacauan. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada lagi keteraturan di langit dan bumi di berbagai dunia. Pikirkan tentang itu. Situasi seperti apa yang akan terjadi? Mendesis. Su Fang menarik napas dingin. Meskipun dia masih belum begitu memahami metode Jiang Taiji, dia memahami satu hal. Begitu Jiang Taiji berhasil, tatanan dao surgawi akan rusak, dan alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan. Konsekuensinya akan sangat serius hingga melebihi imajinasi Su Fang. Alam semesta terus berubah, dan dao surgawi telah dirusak oleh kekuatan jahat. Hal itu telah mempersulit para dewa untuk maju, dan bahkan sulit bagi mereka untuk menarik kesengsaraan ilahi caotik. Penggunaan token pengawas surga oleh Jiang Taiji untuk merusak tatanan dao surgawi tidaklah berlebihan. Itu sangat mungkin. Tetua itu mencibir. Langkah yang bagus. Turunnya itu memang langkah yang bagus. Jadi, kamu telah mengubur bidak catur seperti itu di penjara surga ilahi. Mengesankan? Sungguh mengesankan. Turun, senior. Apa hubungannya keturunan dengan istana keturunan ilahi? Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Nak, dengarkan baik-baik. Kamu pasti akan mati kali ini. Sebenarnya semua dewa di alam semesta ini, dan bahkan semua makhluk hidup di alam semesta ini akan segera musnah. Jika kamu punya kata-kata terakhir, cepat beritahu gadis ini. Kata sesepuh tak berdaya, dan suaranya perlahan memudar. Dewi luoburu-buru berkata, Ayah Asu, tolong selamatkan Su Fang. Setelah hening beberapa saat, suara sesepuh itu terdengar lagi. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa membalikkan dao surgawi. Bukan hanya dia, tetapi alam semesta ini juga tidak ada harapannya. Su Fang mengungkapkan ekspresi tegas. Senior, walaupun saya lemah, saya tahu bahwa saya harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan apapun. Selama saya masih hidup, saya tidak akan menyerah. Senior, mohon saran saya tentang cara menghentikan Jiang Taiji. Orang tua itu menghela nafas. Keberanianmu patut dipuji, tapi apa gunanya? Tentu saja ada caranya. Anda hanyalah seorang kultifator alam integrasi dao. Tidak mungkin. Semangat Su Fang terangkat. Senior, tolong beritahu saya. Sederhana sekali. Pergi dan bunuh tubuh asli Jiang Taiji sekarang. Bisakah kamu melakukannya? Belum lagi dia adalah seorang tirk. Dia tidak segan-segan mati dan menggunakan aura kematiannya sendiri untuk merusak token pengawas surga. Belum lagi kamu, bahkan orang kekaisaran terkuat pun tidak bisa menghentikannya. Lagipula, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Paling-paling, dalam sepuluh ribu tahun lagi, kodeks penekan penjara akan sepenuhnya menyatu dengan dao surgawi. Segala sesuatu di kodeks penekan penjara akan menghilang ke dalam dao surgawi. Orang tua itu menghela nafas, dan kemudian suaranya menghilang tanpa jejak. Su Fang juga terdiam. Kil 11. Konflik, jantung berdebar, dan bahkan keputus asaan. Hatinya seperti abu mati. Tren umum tidak dapat diubah. Semua usahanya sebelumnya sia-sia. Jiwa esensi Dewi Luo juga menjadi ilusi. Dia menatap Su Fang dengan mata berkabut dan berkata dengan lemah, Su Fang, aku tidak akan menyesal bersamamu. Su Fang mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah jiwa esensi Dewi Luo. Aku juga tidak menyesal. Adegan ini sangat mirip dengan momen terakhir ketika mereka berdua tewas dalam kekacauan di cermin pembunuh hati kekecewaan. Jiwa esensi Dewi Luo berangsur-angsur menjadi ilusi dan akhirnya menghilang ke dalam ruang di dalam kodeks penekan penjara dengan kekuatan Dewa Sang Tetua. Su Fang tetap di tempatnya untuk waktu yang lama. Dari dunia kecil ke dunia besar, dan kemudian dari dunia besar ke dunia segudang, pemandangan yang terjadi, semua orang, dan segala sesuatu yang terjadi terlintas di benaknya. Perlahan-lahan, matanya tidak lagi bingung. Sebaliknya, mereka menjadi bertekad dan mengungkapkan rasa tekad. Dari dunia kecil hingga tempat saya berada sekarang, saya terjatuh berkali-kali dan memanjat berkali-kali. Pada akhirnya, saya melampaui puncak dari waktu ke waktu untuk mencapai apa yang saya miliki saat ini. Berapa kali saya menghadapi situasi putus asa. Saya tidak menyerah meskipun saya tahu bahwa saya akan mati. Seekor ngengat tahu bahwa ia akan terbakar hidup-hidup jika ia terbang ke dalam nyala api, namun ia tetap tidak dapat kembali. Sebuah meteor melintas dan menghilang, namun ia masih harus bersinar cemerlang sebelum mati. Apakah aku, Su Fang, lebih rendah dari ngengat dan meteor itu? Bahkan jika aku akan mati, aku, Su Fang, tidak akan pernah menyerah. Seperti ngengat dan meteor itu, aku akan bersinar cemerlang untuk terakhir kalinya. Mata Su Fang berbinar, depresi dan keputus asaan sebelumnya segera sirna. Tubuhnya tiba-tiba bangkit dari air darah. Air darah dan langit darah bergulung dan berkumpul menuju tubuhnya, dengan cepat membentuk tubuh fisik. Kemudian, dia mengubah penampilan dan auranya dengan kulit manusia lagi. Dia memasukkan Lord Wadong dan bawahan lainnya ke dunia batinnya dan keluar dari barisan. Setiap orang. Su Fang perlahan memberitahu Grand Elder dari Punishment Hall dan para Overgod lainnya apa yang akan terjadi selanjutnya. Para Overgod dan selusin kultifator lainnya semuanya terkejut dan putus asa. Beberapa di antara mereka merasa ragu. Aku akan pergi ke ruang tengah kodeks penekan penjara untuk menemukan Jiang Taiji dan melawannya sampai mati. Mereka yang bersedia mengikutiku, ikuti aku. 2312. Mereka semua melihat punggung Su Fang. Semua orang terdiam. Bahkan Dewa Guru yang tiada tarahnya akan merasa putus asa saat menghadapi kematian. Buddha Penciptaan tiba-tiba tertawa. Bagaimanapun juga, kita akan mati. Selain itu, kita, para kultifator Buddha, telah melihat hidup dan mati. Jika kita bisa melawan penguasa yang tiada tarahnya sebelum kita mati, maka kematian kita akan sia-sia. Kian Gang, ikuti aku untuk melawan Soverein yang dihidupkan kembali. Jika Anda berani gemetar ketakutan dan menodai reputasi sekte Buddha kami, saya tidak akan melepaskan Anda dengan mudah. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menyatu dengan benih energi yang diberikan Su Fang padanya. Aku baru saja mendapat banyak harta karun dari penjara ilahi hukum surga belum lama ini. Kian Gang mengerutkan kening. Namun, kecepatan fusinya dengan benih energi tidak lambat sama sekali. Orang tua berjubah hitam itu mendengus. Buddha Penciptaan, kalian para kultifator Buddha telah melihat hidup dan mati. Apakah saya seorang pengecut? Jika saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultifator integrasi Tao seperti Dewa Yin Yang, bukankah itu sangat memalukan? Cubing Yan, ikuti aku untuk melawan penguasa yang dihidupkan kembali itu. Ya Tuan. Tidak ada rasa takut di mata Cubing Yan. Dan, sebaliknya, keinginan kuat untuk bertarung muncul dalam diri mereka. Tetua pertama dari Aula Hukuman berkata dengan suara yang dalam, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah melawan penguasa yang telah bangkit kembali. Sayang sekali, kematian kita tidak perlu disesali. Banyak sekali dunia yang tidak bisa lepas dari bencana ini. Mendesah. Ilo yang seperti binatang buas yang terpaksa berada dalam situasi putus asa. Matanya dipenuhi keputus asaan. Dia diam-diam mengirim pesan kepada Yiling dengan roh primordialnya. Tetua pertama, bisakah kita memercayai kata-kata Dewa Yin Yang? Huff, perkataan orang ini kurang dari 10 persen bisa dipercaya. Mengapa demikian? Karena kodeks penekan penjara telah bergabung dengan Dao Surgawi, bagaimana Dewa Yin yang tahu begitu banyak? Dia hanyalah seorang kultifator integrasi Dao. Bahkan jika dia seorang penguasa, mustahil baginya untuk mengetahui rahasia semacam itu. Lalu apa niatnya? Dia menahan Nenek Mo yang kedua rakyat Ji dan yang lainnya di ruang internalnya. Dia belum melepaskan mereka sampai sekarang. Jelas, dia ingin menekan Nenek Mo yang kedua dan para ahli lainnya. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Selanjutnya, dia pasti berencana menggunakan Jiang Taiji untuk menekan kita satu per satu. Seorang kultifator integrasi Dao ingin menekan empat Dewa berdaulat yang tiada taranya. Nafsu makan orang ini. Karena itu masalahnya, kita dapat mengambil kesempatan untuk merebut cermin suci asal. Yiloyang dan Yiling berbincang secara rahasia sambil menggabungkan benih energi. Semua orang dengan cepat menyatu dengan benih energi yang terkondensasi dari esensi tatanan Dao surgawi. Mereka merasa bahwa belenggu kodeks penekan penjara telah berkurang lebih dari setengahnya. Meski masih belum cukup bagi mereka untuk mengeluarkan kekuatan puncaknya, setidaknya mereka tidak selemah sebelumnya. Formasi susunan di dalam prison suppressing kodeks sangatlah luas. Kecepatan Sufang sangat cepat, mencapai kecepatan puncak kultifator alam integrasi Dao. Seolah-olah dia sedang berteleportasi. Sudah tiga bulan kemudian Grand Elder dari Punishment Hall dan yang lainnya menyusulnya. Ada layar cahaya besar di depan mereka. Itu tampak seperti tanda surgawi yang dibentuk oleh tatanan surga, yang terjalin menjadi sebuah halaman, menghalangi jalan mereka. Sufang duduk bersila di udara di bawah layar cahaya, matanya tertuju pada layar cahaya. Saat cahaya di matanya berkedip-kedip, matanya dipenuhi dengan kekuatan ilahi untuk menyimpulkan misteri surga, berubah menjadi ilusi demi ilusi. Tangannya terus membentuk segel tangan yang menyilaukan mata. Garis-garis kekuatan tatanan dao surgawi ditembakkan ke layar cahaya olehnya. Setelah layar cahaya menyerap kekuatan Sufang, ia tidak bergerak sama sekali. Semua orang kecewa. Jika mereka bahkan tidak bisa menembus penghalang, bagaimana mereka bisa memasuki ruang pusat dan melawan Jiang Taiji sampai mati. Satu bulan lagi berlalu. Mata Sufang memerah, dan darah bahkan merembes dari sudut matanya. Karena periode deduksi yang lama, pemeliharaannya telah sangat terkuras, dan aura abu-abu samar tertinggal di sekujur tubuhnya. Jika tatanan dao surgawi dibandingkan dengan sebuah buku, teks seperti kecebong di layar adalah garis besar tatanan dao surgawi, dan kodex penekan penjara adalah konten utama dari buku tatanan dao surgawi. Meskipun Sufang telah memahami garis besar umumnya, bukanlah tugas yang mudah untuk menguraikan isi buku tersebut. Bagaimanapun, kodex penekan penjara adalah artefak dewa tertinggi, dan terlalu melampaui ranah Sufang. KIL 11 Penghalang seperti halaman ini jauh lebih sulit untuk dipecahkan daripada belenggu sebelumnya. Jelas, penghalang ini awalnya berada di dalam kodex penekan penjara, dan sangkar yang membelenggu semua penggarap dibentuk oleh kendali Jiang Taiji atas kodex penekan penjara. Dari sini, terlihat bahwa Jiang Taiji belum sepenuhnya mengendalikan kodex penekan penjara, juga belum sepenuhnya menyatu dengan token pengawas surgawi. Oleh karena itu, saya masih memiliki kesempatan. Meskipun Sufang kelelahan, dia sangat gembira dengan penemuan ini. Pada saat yang sama, proses memecahkan penghalang juga merupakan proses memahami tatanan dao surgawi. Saat Sufang terus menyimpulkan dan memahaminya, pemahaman dan kendalinya terhadap tatanan dao surgawi menjadi semakin kuat. Sepuluh hari lagi berlalu. Sufang tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira dan membuat segel tangan. Dengan suara mendesing, penghalang itu terbuka seperti halaman buku yang dibuka. Kekuatan formasi menyapu Sufang dan yang lainnya ke ruang yang lebih dalam dari kodex penekan penjara. Dengan cara seperti itu, Dewa Yin yang mungkin bisa membunuh Jiang Taiji dan memenangkan kesempatan bertahan hidup bagi kita dan dunia lain. Penatua agung dari Aula Hukuman, Buddha Penciptaan, dan yang lainnya semuanya sangat bersemangat. Dengan Sufang yang memimpin, kelompok itu terus melangkah lebih dalam. Sufang melambat kali ini. Saat dia terbang, dia menghancurkan bagian dalam tubuh fisiknya dan mengubahnya menjadi darah, membentuk surga dunia bawah samsara di tubuhnya. Dia dengan ceroboh melahap kristal darah yang terkondensasi dari kidara para ahlisan sekerta yang bungkuk, serta berbagai pil dan benda spiritual. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kemampuan pemulihan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam. Dengan cara ini, kecepatan pemulihannya sungguh mencengangkan. Semua orang dapat dengan jelas merasakan aura Sufang pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan, sekali lagi mengejutkan mereka. Ketika Yiling dan Yiloyang melihat pemandangan ini, mereka untuk sementara mengabaikan beberapa pemikiran mereka. Sepanjang jalan, semua orang melihat ruang formasi susunan yang sangat luas di dalam kodeks penekan penjara. Selain itu, mereka menemukan tahanan yang tersegel di beberapa kandang yang dibentuk oleh formasi susunan. Ada kultifator dengan aura jahat di sekujur tubuh mereka, serta ahli Big Goblin dan di Mendau. Ada juga beberapa keberadaan aneh yang telah lama menghilang dari alam semesta. Para tahanan yang dibelenggu dalam formasi susunan ini sangat kuat. Hampir semuanya adalah ahli yang tiada taranya di tingkat dewa-dewa. Namun, mereka belum menemukan yang mulia penguasa yang terbelenggu. Beberapa ahli yang dibelenggu tertidur lelap. Jelas sekali bahwa lubang ilahi dan roh yang mereka telah disegel oleh kodeks penekan penjara. Ada yang sudah lama meninggal dan berubah menjadi mayat yang belum membusuk. Beberapa dari mereka masih hidup dan masih sadar. Melalui formasi susunan, para tahanan yang terjaga itu terus-menerus mengeluarkan gelombang kejahatan dan raungan yang ganas. Raungan itu memengaruhi keinginan dan hati dao semua orang. Tetua agung dari aulah hukuman dan para penguasa tak tertandingi lainnya tidak terpengaruh. Namun, para ahli integrasi jalur dan beberapa jenius Yuan Tiangong semuanya ketakutan. Untungnya, para ahli yang dibelenggu itu tidak bisa keluar dari kandangnya. Terlebih lagi, mereka sudah lama dipenjara di sini dan kekuatan mereka hampir habis. Mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap kelompok tersebut. Dugaanku benar, jika Jiang Taiji telah mengintegrasikan kodeks penekan penjara, dia pasti akan melepaskan para ahli yang dipenjara ini. Bukankah akan mudah baginya untuk membunuh kita? Untungnya, kita membunuh klonnya. Kalau tidak, klonnya dengan garis keturunan klan Luo cepat atau lambat akan mengintegrasikan kodeks penekan penjara. Pakar acak manapun yang dilepaskannya akan bisa membunuh kita dengan mudah. Su Fang bersuka cita. Di saat yang sama, dia juga sangat bersemangat. Sepanjang jalan, Su Fang terus memecahkan layar cahaya halaman buku di sepanjang jalan. Dia perlahan-lahan memahami bahwa kodeks penekan penjara sebenarnya adalah sebuah buku. Pada saat ini, mereka sedang melewati formasi susunan. Faktanya, mereka sedang melewati halaman-halaman buku itu. Para ahli dari berbagai tingkat dipenjarakan di setiap halaman buku ini. Tempat di mana Jiang Taiji berada pasti berada di halaman yang khusus digunakan untuk membelenggu yang mulia penguasa. Saat halaman-halaman buku itu rusak, Su Fang menjadi lebih mahir dalam mengendalikan kekuatan tatanan Dao Surgawi. Pemahamannya tentang hal itu menjadi lebih mendalam. Tentu saja, kecepatan dia memecahkan penghalang juga jauh lebih cepat. Konsumsi juga jauh lebih rendah. Sekitar 50 tahun kemudian, Su Fang membawa semua orang ke ruang formasi yang luas. Begitu mereka memasuki ruang angkasa, mereka dapat merasakan bahwa belenggu itu jelas menjadi 10 kali lebih kuat. Semua orang merasa seperti gunung besar menekan mereka, membuat mereka sulit bergerak. Itu tidak terlalu mempengaruhi Su Fang, tapi berbeda untuk yang lain. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah mengintegrasikan benih energi dari kekuatan tatanan Dao Surgawi yang diberikan Su Fang kepada mereka, bahkan keempat overgot akan kesulitan untuk berjalan. Ada banyak objek yang dipadatkan dari kekuatan tatanan Dao Surgawi di ruang angkasa juga. Itu seperti penjara yang tertutup rapat. Namun jumlahnya tidak banyak. Sejauh mata memandang, hanya ada sekitar selusin penjara. Penjara-penjara ini jelas jauh lebih kuat daripada formasi dan kurungan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tetua Agung dan para overgot tertinggi lainnya percaya bahwa meskipun mereka tidak dibelenggu sama sekali di dalam kodeks penekan penjara dan kekuatan mereka tidak ditekan, mustahil bagi mereka untuk memindahkan penjara sama sekali. Kakek dan pembangkit tenaga listrik overgot lainnya mencoba merasakannya, tetapi mereka tidak dapat merasakan aura sama sekali. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menggabungkannya dengan kekuatan tatanan Dao Surgawi. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menembus penjara. Ketika kekuatan penginderaannya bersentuhan dengan penjara, dia segera menghadapi perlawanan yang kuat. Untungnya, kekuatan tatanan Dao Surgawi dan teknik penyusutan kehidupan bekerja sama untuk merasakan aura takdir. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan apapun. Meski begitu, Su Fang hanya bisa merasakan aura samar. Dia tidak bisa merasakan dengan jelas situasi di dalam. Ada aura yang sangat kuat di dalam penjara. Meski tersegel, tetap saja membuat Su Fang gemetar ketakutan. Pembangkit tenaga listrik yang mulia kaisar. Sebenarnya ada yang mulia kaisar tertinggi yang dibelenggu di penjara ini. Su Fang kaget dan ngeri. Kodeks penekan penjara begitu mengerikan sehingga bahkan bisa menekan yang mulia kaisar. Semuanya, berhati-hatilah. Ini adalah penjara yang menyegel yang mulia kaisar. Jiang Taiji mungkin ada di dalam. Ayo mundur dulu dan pulih ke kondisi puncak kita. Lalu, kita akan menemukan Jiang Taiji dan melawannya sampai mati. Su Fang diam-diam mengirimkan suaranya kepada yang lain dengan Yuan spiritnya. Kemudian, dia dengan cepat mundur ke layar terang halaman buku besar itu. 2313 Sekelompok semut. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak berani datang dan menemuiku? Suara Jiang Taiji datang dari dalam angkasa. Itu seperti gelombang yang bergelombang, menyebabkan ruang susunan bergetar hebat. Suaranya mengandung kekuatan serangan roh esensi jahat, mengguncang bukaan ilahi dan roh yang semua orang. Uff! 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 Beberapa penggarap integrasi dao tahap awal dan tiga jenius Yuan Tiangong secara langsung menghancurkan bukaan ilahi dan roh yang mereka dibawah pengaruh suara tersebut. Mereka tewas di tempat. Bahkan bukaan ilahi dari para overgot pun terguncang. Mereka semua tampak sedih dan ketakutan. Su Fang mengembangkan mantra malam. Meskipun roh esensinya sangat kuat, menghadapi dampak yang begitu mengerikan, lautan bukaan ilahi miliknya juga bergetar hebat, dan roh esensinya hampir kehilangan kesadarannya. Guntur Buddha mengaum. Buddha penciptaan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang ganas dan sakral. Bukaan ilahi Buddha memiliki kekuatan menahan yang kuat terhadap semua kekuatan jahat. Suara Jiang Taiji segera pecah selapis demi selapis dalam suara Buddhis ini, dan akhirnya menghilang. Semua orang mengabaikan dampak suara Jiang Taiji dan merasa seolah-olah mereka berada di ambang kematian. Kekuatan roh esensi seperti itu sungguh terlalu kuat dan terlalu jahat. Tetua pertama dari Allah hukuman berkata dengan suara rendah, meskipun serangan roh esensi orang ini sangat kuat, serangan itu tidak berada pada level penguasa tertinggi. Jelas sekali, Jiang Taiji terbelenggu dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Kata-kata penatua pertama dari Allah hukuman mengguncang ketakutan semua orang dan mengangkat semangat mereka. Itu benar, aku memang dibelenggu, tapi semudah membalik tanganku untuk membunuh sekelompok makhluk tingkat rendah sepertimu. Kekke. Saat suara Jiang Taiji terdengar lagi, aura mematikan melonjak dari ruang susunan dan dengan cepat menyelimuti semua orang, jatuh ke dunia kematian. Di dunia kematian, hantu Jiang Taiji keluar satu demi satu dengan senyuman mengerikan. Mereka seperti dewa kematian yang turun. Mendesis bilombang. Seorang kultifator integrasi dao tingkat menengah dibungkus oleh hantu Jiang Taiji dan dibor ke dalam tubuhnya. Kiel 11 Setelah serangkaian suara mendesis, kidara dari kultifator tahap menengah integrasi dao ini langsung dimakan, dan dia menjadi mayat tak bernyawa. Ah! Dalam waktu kurang dari 10 nafas. Lebih dari selusin pembudidaya di bawah tingkat penguasa melepaskan dao Dharma surgawi mereka atau pertahanan terkuat dan senjata ilahi mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikan hantu itu sama sekali. Hantu yang mengambil alih tubuh mereka mengeluarkan serangkaian jeritan, dan mereka dengan cepat dilahap dan mati. Hantu yang melahap para pembudidaya dengan cepat berubah menjadi klon Jiang Taiji. Akhirnya, mereka bergabung menjadi satu kesatuan Jiang Taiji. Meskipun klon ini tidak sekuat pembangkit tenaga klon yang sebelumnya dibunuh Sufang, klon ini masih berada pada level Lord tingkat atas. Itu saja, bunuh dia. Tetua agung dari Aula hukuman meraum dengan dingin. Bersama dengan Buddha keberuntungan, lelaki tua berjubah hitam, dan Yiling, empat guru tertinggi, mereka melepaskan serangan terkuat mereka dan menyapu klon Jiang Taiji yang baru saja terbentuk. Meskipun mereka ditekan, kekuatan keempat Overgod masih mengejutkan, terutama kemampuan ilahi Buddha dari Buddha keberuntungan. Serangan yang dia keluarkan sangat mengerikan, cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik manapun di bawah ranah kaisar bela diri. Ledakan. Taiji, bukan. Semua orang terkejut melihat betapa mudahnya dia melakukannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Bukaan ilahi Sufang bersinar dengan tanda daum misterius dari teknik penyusutan kehidupan. Dia merasakan aura takdir lemah Jiang Taiji pada Yiloyang. Yiloyang, yang tampak gemetar, tiba di belakang Taiji-Taiji tanpa meninggalkan jejak. Cahaya ilahi Sufang berubah drastis, dan dia berteriak, Awas! Tapi sudah terlambat. Yiloyang dengan cepat mengulurkan tangan kanannya, dan itu membawa aura kematian dan kekejaman yang pekat. Itu seperti artefak ilahi yang sangat tangguh yang langsung menembus pertahanan Grand Elder. Dia menusukkan tangan kanannya ke punggung Taiji-Taiji dan menghancurkan jantungnya. Ternyata Jiang Taiji sangat licik. Dia menarik perhatian semua orang dengan hantunya, dan roh esensi yang tersembunyi dalam aura kematian mengambil kesempatan untuk mengambil alih tubuh Yiloyang. Kemudian, dia melancarkan serangan mendadak terhadap Taiji-Taiji-Taiji. Taiji-Taiji-Taiji tidak percaya. Kemudian, vitalitasnya melonjak ke dalam tubuh Yiloyang. Dia berubah menjadi mayat kering dalam sekejap, dan bahkan roh yang miliknya pun dilahap. Setelah melahap tubuh Taiji-Taiji-Taiji-Taiji, aura Yiloyang meningkat secara eksponensial. Dia bangkit dari integrasi Dao Tahap Awal ke integrasi Dao Tahap Puncak. Kemudian, dia melampaui integrasi Dao Tahap Puncak dan mencapai integrasi Dao Tahap Lord Tahap Puncak. Dia bahkan melampaui integrasi Dao Panggung Penguasa Tahap Puncak dan menjadi yang mulia penguasa setengah langkah. Tubuh Dewa Yiloyang tidak dapat menahan kekuatan agung seperti itu dan terus retak. Namun, aura kematian di sekitarnya dengan cepat melonjak dan memperbaiki tubuh dewanya. Dalam sekejap mata, Yiloyang, yang kerasukan, sangat kuat. Dia hampir berada di level yang sama dengan klon yang telah mengambil alih Luo Singtian. Wajah Yiloyang berubah menjadi seorang pemuda tampan. Dia mengjilat bibirnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku telah dibelenggu di penjara penekan kodeks selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar membosankan. Lalu aku akan bermain denganmu. Aku akan membiarkanmu merasakan digoda seperti tikus di hadapanmu. Mati. Kamu membunuh seorang jenius yang tak tertandingi dari klan Yiku. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Yiling mengertakkan gigi. Panaki yang tajam dan ganas dengan cepat mengembun di matanya. Aura ganas mulai muncul dan akan meletus. Jiang Taiji menatap Yiling dengan tatapan menghina. Dia mencibir dengan nada menghina, Kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin membalas dendam. Faktanya, hatimu gemetar ketakutan dan hati dao kamu terguncang. Apa yang harus kamu lawan aku sampai aku mati? Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Sufang memproyeksikan kekuatan ilahi dunia Yin dan Yang. Dengan cepat berubah dari ilusi menjadi nyata dan berubah menjadi alam semesta. Lalu, dia dengan cepat membentuk segel. Dalam sekejap, pemandangan mengerikan runtuhnya langit dan bumi serta hancurnya galaksi muncul di alam semesta. Kekuatan mengerikan dari segel kaitian dengan kuat menekan tubuh Jiang Taiji. Ledakan. Tubuh yang baru saja diambil alih oleh Jiang Taiji hancur. Namun, pada saat berikutnya, Jiang Taiji lainnya terkondensasi dari dunia Sufang. Dia memandang Sufang dengan mata jahatnya, menarik. Namun, itu hanya menarik. Aku adalah keberadaan abadi. Bagaimana kamu bisa menyakitiku dengan kekuatanmu yang lemah? Setelah itu, dia mencibir dengan nada menghina, Jika kamu seorang overgod, kamu mungkin akan menjadi ancaman bagiku. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mengancamku adalah cermin suci asal. Sayang sekali dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menggunakan cermin suci asal lagi? Segera setelah dia selesai berbicara. Aura mematikan yang hampir berwujud seperti iblis meletus dari klon Jiang Taiji. Dunia Sufang langsung hancur. Klon Jiang Taiji begitu kuat sehingga kekuatan Sufang tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Ketakutan melintas di mata yiling. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat, siapapun akan merasa putus asa. Dia, dewa guru yang tiada taranya, tidak terkecuali. Kekal, aku akan menukar hidupku dengan kematianmu. Buddha penciptaan mengeluarkan suara yang nyaring dan jelas. Tuan Yin Yang, jika Anda dapat membiarkan kodeks penekan penjara tetap hidup dan membantu saya mengurus Jiang, saya akan lebih berterima kasih jika Anda dapat mendukung Sekte Buddha ketika Anda menjadi ahli tertinggi. Buddha penciptaan mengeluarkan aura ilahi dan menyapukian gang ke arah Sufang sementara dia menerkam ke arah Jiang Taiji. Segel pengorbanan welas asi yang besar. Saat dia berlari, tangan Buddha pencipta membentuk segel tangan yang mempesona. Cahaya emas Buddha terus-menerus keluar dari tubuhnya, membentuk dunia dalam sekejap. Di dunia cahaya keemasan yang kosong, para pembudidaya Buddha dengan cepat mengembun. Totalnya ada 108. Mereka semua mengenakan kasaya emas dan diselimuti cahaya ilahi Buddha. 108 Buddha emas secara bersamaan mengeluarkan nyanyian Buddha yang husyuk dan agung. Mereka membentuk lingkaran cahaya dan menyerang Jiang Taiji. Sial! Aku paling benci para kultifator Buddha, terutama para kultifator Buddha sepertimu yang tidak takut mati. Sialan! Kamu pasti akan mati jika menggunakan segel pengorbanan welas asi. Jiang Taiji meraung marah. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melepaskan Anda dari api penyucian. Tubuh fisik Buddha penciptaan dengan cepat layu sementara nyanyian 108 Buddha emas menjadi lebih kuat. Chi! 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 Di bawah serangan nyanyian Buddha, aura mematikan di sekitar klon Jiang Taiji meleleh lapis demi lapis. Akhirnya, tubuhnya hancur di bawah nyanyian Buddha. Kesadaran roh primordialnya juga dimurnikan oleh nyanyian ilahi Buddha. Sebaliknya, Buddha penciptaan telah berubah menjadi mayat kering. Dia duduk bersila dengan mata tertutup. Ada ekspresi baik dan penuh kasih sayang di wajahnya. Qian Gang menyatukan kedua telapak tangannya dan bersujud kepada Buddha penciptaan. Su Fang juga merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Dia terkejut dan tersentuh dengan tindakan Buddha pencipta. Su Fang berkata dengan suara yang dalam, Qian Gang, masuklah ke dalam ruang di dalam tubuhku. Saya akan membalaskan dendam Buddha penciptaan untuk Anda. Qian Gang menyerah untuk melawan dan membiarkan Su Fang membawanya ke dunia batinnya. Pada saat yang sama, dia juga menyingkirkan jenazah Buddha pencipta. Kami akhirnya membunuh Jiang Taiji. Sekarang, yang perlu kami lakukan hanyalah membunuh tubuhnya yang tersegel, dan kami akan bisa melarikan diri. Yi Ling menyeka keringat di dahinya saat dia berbicara dengan rasa takut yang masih ada. Suara Jiang Taiji terdengar dari kedalaman ruang formasi. Kamu ingin membunuhku, lelucon yang luar biasa. Ayo pergi dan temui tubuh asli yang mulia penguasa yang telah dihidupkan kembali ini. Orang tua berjubah hitam itu juga memasukkan Cubing Yan ke dunia batinnya. Tingkat konfrontasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh Cubing Yan. Sebaliknya, hal itu akan menyeretnya ke bawah. Kesalahan Yiloyang adalah contoh yang bagus. Setelah pertempuran sengit ini, tetua agung istana hukuman dan Buddha penciptaan telah jatuh. Selain Cubing Yan dan Qian Gang, semua jenius dan kultifator Yuan Tiangong lainnya juga telah kehilangan nyawa mereka. Terlihat betapa tragisnya pertempuran ini. Su Fang, lelaki tua berjubah hitam, dan Yiling terbang menuju kedalaman kodeks penekan penjara. Mereka datang ke tempat yang jauh dari penjara. Mereka memusatkan perhatian pada hal itu. Mereka melihat bahwa penjara itu sudah rusak. Hanya bagian bawah yang tersisa, dan itu sudah menjadi bentukan ketiadaan. Di dalam penjara yang rusak, seorang pemuda sedang duduk bersilah. Itu adalah tubuh asli Jiang Taiji. Meski penampilan tubuh aslinya sama persis dengan tiruannya, auranya sangat berbeda. Tubuh aslinya terbagi menjadi dua bagian dari glabela ke bawah. Satu sisi melonjak dengan aura kematian yang luas dan tak terbatas, seolah-olah itu adalah alam semesta yang penuh aura jahat. Separuh lainnya adalah manusia normal tanpa aura apapun. Jika seseorang melihat lebih dekat, samar-samar seseorang dapat melihat bahwa separuh tubuh dewa ini disegel dengan lapisan batasan. Pembatasan ini sangat mengejutkan, jauh melebihi pembatasan yang mulia. Bahkan keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak akan mampu memberikan segel yang begitu mengejutkan. Meskipun Jiang Taiji tampak seperti monster setengah mati, dia memberi sufang perasaan tidak berarti seperti semut yang menghadapi naga dewa. 2314. Mereka bertiga memperhatikan bahwa Jiang Taiji sedang memegang token emas gelap di tangan kirinya. Token ini tidak terlihat istimewa sama sekali. Ada beberapa tanda surgawi sederhana yang terukir pada token itu, tetapi itu memberi orang perasaan mendalam yang tak ada habisnya. Itu memancarkan rasa misteri dan keagungan tertinggi yang tidak bisa dilihat secara menyeluruh. Mereka bertiga hanya melihatnya sekilas dan merasa bahwa roh utama mereka terbelenggu oleh tanda itu. Mereka bahkan tidak bisa berpikir dengan baik. Jangan lihat, itu, token pengawas surga. Sufang berteriak keras. Suara roh utamanya meledak di benak sesepuh berjubah hitam dan yiling. Baru pada saat itulah mereka berdua melepaskan diri dari belenggu roh utama token itu. Tubuh mereka bergetar, dan mereka mengeluarkan seteguk darah pada saat bersamaan. Mata Jiang Taiji yang memancarkan aura mematikan bersinar dengan keheranan. Kamu semut kecil, kamu benar-benar tidak sederhana. Kamu sebenarnya tidak terpengaruh oleh token pengawas surga. Kamu seharusnya memahami, kata pengantar hukum surga. Tidak kusangka bahwa seorang kultifator alam integrasi dao saja akan mampu memahami, kata pengantar hukum surga, hingga tingkat tinggi. Pantas saja kau bisa berkali-kali merusak rencanaku. Semut sepertimu sangat langka bahkan di eraku. Pembangkit tenaga listrik. Jiang Taiji dengan hati-hati menilai Su Fang dan memuji dari lubuk hatinya. Kata pengantar hukum surga. Su Fang terkejut. Lalu, dia mengerti. Yang disebut, kata pengantar hukum surga, seharusnya adalah karakter kecebong di layar. Mata Jiang Taiji yang dipenuhi keheningan mematikan menyapu mereka bertiga. Lalu, dia tersenyum sinis. Semut, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kenapa kamu tidak menyerang? Kau hanyalah penguasa yang disegel dan dihidupkan kembali. Bagaimana kau bisa begitu sombong? Yi Ling tiba-tiba mengalami kerugian. Selain itu, Yi Lo yang terbunuh. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dengan teriakan yang mendominasi, gelabelannya tiba-tiba terbelah. Suan guang emas melesat keluar dari gelabelannya dan dengan cepat mengembun menjadi panah emas. Pada saat itu, pemandangan matahari ilahi yang jatuh dan semua makhluk hidup dihancurkan bersinar dan berubah secara terus-menerus. Astaga! Anak panah tersebut membawa aura tajam yang dapat memusnahkan vitalitas dunia. Ia merobek belenggu kodeks penindasan penjara dan menembak ke arah Jiang Taiji. Tetua berjubah hitam juga menyerang pada saat yang sama. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api hitam. Namun, ia membawa kekuatan ilahi yang dapat membekukan dunia saat ia menyapu Jiang Taiji. KKK! Ruangan itu langsung membeku lalu dibakar dan dipelintir dalam api dingin. Siapa yang tahu gelombang? Kepulan-kepulan! Serangan kedua penguasa tertinggi segera berubah menjadi ketiadaan ketika mereka berada dalam jarak 100 km dari Jiang Taiji. Seolah-olah ada lubang hitam tak kasat mata di sekitar Jiang Taiji yang dengan mudah melahap serangan mereka. Apa yang sedang terjadi? Yiling dan tetua berjubah hitam terkejut sekaligus tercengang. Melihat ke arah Yiling, Jiang Taiji mencibir dan berkata, Jika dewa leluhur klan Yimu, Dayi, turun, kaisar ini pasti merasa takut. Tapi kau hanya berada di level over god belaka. Kau jauh lebih rendah dari dewa leluhur klan Yimu, Dayi. Namun, kamu ingin menyakiti kaisar ini. Yiling berkata dengan bangga, bagaimana dewa leluhur klan saya bisa dibandingkan dengan yang mulia penguasa yang telah bangkit kembali seperti Anda. Jika dewa leluhur ada di sini, dia hanya perlu melihat sekilas untuk membunuhmu. Jiang Taiji mendengus dengan nada menghina dan berkata, Hef, Dayi hanyalah orang tercelai yang berkolusi dengan ras iblis. Apa yang bisa kamu pamerkan? Hati Sufang bergetar. Legenda mengatakan bahwa dalam perang besar antara manusia dan iblis yang melampaui zaman kuno, klan dewa matahari menguasai sepuluh matahari dan hampir menghancurkan ras iblis. Karena mereka menentang langit, klan dewa matahari dihukum oleh langit dan hak mereka untuk mengendalikan matahari ilahi dicabut. Seluruh klan dimusnahkan oleh langit dan sembilan dari sepuluh matahari dewa ditembak jatuh. Baru pada saat itulah ras iblis melarikan diri dan mundur ke dunia gelap. Legenda mengatakan bahwa Dayi lah yang menembak jatuh sembilan matahari dewa. Ada yang mengatakan bahwa Dayi diperintahkan oleh hukum surgawi untuk melaksanakan hukuman surgawi. Ada juga rumor bahwa Dayi disuap oleh ras iblis untuk membantu ras iblis menyelesaikan krisis kepunahan. Sekarang, mendengar kata-kata Jiang Taiji, rumor tersebut bukannya tidak berdasar. Jiang Taiji menegur dengan marah, Dewa leluhur klan saya adalah pahlawan besar yang menyelamatkan umat manusia. Bagaimana dia bisa divitnah oleh orang jahat seperti Anda? Fitnah. Jiang Taiji mendengus. Lalu, dia memandang Sufang. Cermin suci kekacauan primordial di tangan orang ini dimurnikan oleh yang mulia surgawi tertinggi menggunakan sembilan matahari dewa yang ditembak jatuh Dayi dan esensi dari sembilan neter. Bagaimana saya bisa memfitnah Dayi? Hati Sufang sedang kacau. Dia tidak menyangka cermin suci kekacauan primordial dimurnikan dari sembilan matahari dewa dan sembilan neter. Meskipun Sufang tidak tahu apa inti dari sembilan neter, Sufang masih memahami bahwa sisi yang ekstrim dari cermin suci kekacauan primordial dimurnikan dari sembilan matahari ilahi, sedangkan sisi yin yang ekstrim dimurnikan dari apa yang disebut esensi. Dari sembilan neter. Jiang Taiji melanjutkan, eksistensi tingkat rendah, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku telah menggunakan token pengawas surgawi untuk menggabungkan segala sesuatu di sekitarku dengan sungai Dao Surgawi. Kecuali kamu memiliki kekuatan untuk mengguncang sungai Dao, bagaimana kamu bisa menyakitiku sama sekali? Hati Sufang tenggelam, dan dia buru-buru menggunakan mata melihat surga untuk memata-matai sekeliling Jiang Taiji. Di bawah kekuatan tertinggi solusi mistik ramalan surgawi, ruang di sekitar Jiang Taiji benar-benar berbeda dari apa yang bisa dilihatnya dengan mata telanjang. Dia melihat kekuatan alami langit dan bumi yang halus mengalir tanpa henti di sekitar Jiang Taiji seperti sungai. Itu bukanlah kekuatan alam biasa, tapi Dao Surgawi yang ada di dunia. Ia beroperasi dan mengalir di dunia gaib dengan aturan tertinggi, berubah menjadi sungai Dao yang berputar tanpa henti. Segala sesuatu di alam semesta bergerak mengikuti sungai Dao. Biasanya, kecuali yang mulia surgawi tertinggi, dewa biasa akan kesulitan melihat atau menyentuh sungai Dao. Saat ini, token pengawas surgawi di tangan Jiang Taiji telah menggabungkan dirinya dan kodeks penindasan penjara ke dalam sungai Dao. Selanjutnya, token pengawas surgawi melepaskan kekuatan jahat tertinggi yang meresap ke dalam sungai Dao. Rasanya seperti setetes tinta di air jernih, mencemari seluruh sungai Dao. Melihatnya lebih dalam. Sungai Dao mengalir deras menuju lautan kehampaan yang luas, yang merupakan laut sumber asal dari seluruh Dao surgawi. Sungai Dao yang tercemar oleh kekuatan jahat mengalir ke laut sumber asal, menyebabkan seluruh Dao surgawi tercemar. Ruang kodeks penindasan penjara juga terus-menerus tercemar, meleleh di sungai Dao, menjadi bagian dari sungai Dao, tenggelam dan berguling. Iling dan tetua berjubah hitam juga menggunakan kekuatan mata ilahi mereka dan melihat pemandangan ini. Cahaya ilahi mereka berubah seketika, dan keputus asaan muncul dari mata mereka yang dalam. Tiga semut yang tidak penting, apakah kamu mengerti sekarang bahwa bukan hanya kamu, tetapi bahkan Dao surgawi akan diserang oleh kekuatan dewa jahat tertinggi. Langit dan bumi dan alam semesta akan menjadi dunia dewa jahat tertinggi, dan semua makhluk hidup akan binasa. Tidak ada yang bisa menghentikanku, kecuali yang mulia penciptaan surgawi turun secara pribadi. Namun, yang mulia penciptaan surgawi sekarang. Yang Teji tertawa sinis dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Su Fang, tetua berjubah hitam, dan Yiling semuanya jatuh ke dalam jurang keputus asaan. Saat itu adalah akhir dunia, dan semua harapan mereka pupus. Jika bukan karena kamu, semut, aku bisa menggunakan garis keturunan Klan Luo untuk mengendalikan kodex penindasan penjara dengan tenang, bergabung dengan token pengawas surga, dan kemudian berhasil menyelesaikan rencana dewa jahat tertinggi. Aku juga bisa melarikan diri dengan aman dari Prison Suppression Codex dan menjadi keberadaan abadi. Tatapan tajam Jiang Teji menyapu Su Fang saat dia berkata dengan nada membunuh. Justru karena kamu, semut, aku harus mengorbankan diriku dan menyatu dengan token pengawas surga ke dalam dao surgawi. An, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian, tidak hidup atau mati. Begitu dia selesai berbicara, sungai dao di sekitar kehampaan tiba-tiba melonjak dengan gelombang yang mengerikan, dan menyapu ke arah Su Fang dan yang lainnya. Sungai dao di sekitarnya telah tercemar olehnya, jadi dia bisa mengendalikan sebagian dari kekuatannya. Kekuatan tertinggi dao surgawi menyatu menjadi aliran deras, dan kemampuan ilahi apapun tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari aliran deras ini. Belum lagi over gods, bahkan penguasa tertinggi pun akan kesulitan melawan kekuatan besar dao surgawi. Arus derasnya datang deras, membentuk belenggu yang luas dan tak terbatas, menyulitkan mereka bertiga untuk bergerak. Sesaat kemudian, mereka akan ditelan oleh sungai dao. Tiba-tiba, api hitam menyala dari tubuh Dewa Tetua berjubah hitam, dengan cepat menopang ruang 10 ribu kaki, membentuk aura Dewa Pelindung yang menyelimuti mereka bertiga. Penatua berjubah hitam mengirimkan roh esensinya ke Su Fang. Tuan Yin Yang, saya akan menggunakan kultivasi saya untuk memberi Anda kesempatan melarikan diri. Ambil Cubing Yan dan melarikan diri dari kodeks penindasan penjara. Su Fang menjawab sambil tersenyum pahit, Senior, kamu menganggapku terlalu tinggi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana aku bisa melarikan diri? Lagipula aku akan mati, tidak bisakah kamu membiarkan aku mati dengan harapan? Penatua berjubah hitam itu memelototi Su Fang, lalu mengeluarkan Cubing Yan dari tubuhnya. Kemudian, tubuh Dewanya tiba-tiba memuntahkan api hitam yang mengejutkan, melepaskan aura Dewa yang dingin. Pada saat ini, Tetua berjubah hitam membakar semua yang dimilikinya, dan budidayanya langsung melampaui alam Overgod. Dia untuk sementara memiliki kekuatan ahli penguasa, membekukan sungai Dao yang menyapu dalam sekejap. Ekspresi tekat melintas di mata Su Fang, tapi dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menangkap aura takdir ilahi, langsung melewati penghalang sungai Dao dan dengan kuat mengunci tubuh asli Jiang Taiji. Lalu, Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Segel Dharma ini mencakup segala sesuatu antara langit dan bumi, semua makhluk hidup, dan segala jenis kekuatan Dharma. Transformasi Yin Yang Sebuah kekuatan yang dapat mengembangkan semua hal di dunia, semua hukum, dan pada saat yang sama, mengandung aura kehancuran ilahi tertinggi, menyebabkan semua hal di dunia, semua hukum, dan semua hukum kembali ke asalnya, menyelimuti tubuh Jiang Taiji. Segel Kemuliaan Ilahi Tertinggi Orang ini memiliki cermin suci asal kekacauan dan telah menguasai kemampuan ilahi tertinggi kemuliaan ilahi. Mungkinkah dia penerus kemuliaan ilahi? Dia hanya berada di ranah integrasi jalur. Tidak peduli seberapa kuat segelnya, apa yang bisa dia lakukan padaku? Oh tidak. Jiang Taiji awalnya mengejek, tapi kemudian dia merasa ngeri. Kiel 11 Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia jelas dianggap ahli yang kuat di alam semesta. Menggunakan transformasi Yin yang sudah cukup untuk membunuh Lord Tingkat Atas Biasa. Namun, seberapa kuatkah Jiang Taiji? Apalagi dia saat ini menyatu dengan Sungai Dao. Sebelum Sungai Dao melahapnya sepenuhnya, dia bisa dikatakan keberadaan abadi. Bahkan jika pusat kekuatan tertinggi rakyat kekaisaran menyerang secara pribadi, mereka akan kesulitan untuk membunuhnya. Namun, tujuan Su Fang menggunakan transformasi Yin yang dengan segala cara bukanlah untuk membunuh Jiang Taiji, tetapi untuk mengaktifkan segel di bagian lain dari tubuh dewanya. Bahkan jika segel itu tidak dibuat secara pribadi oleh Yang Mulia Surgawi, segel itu dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah melampaui langit dan bumi. Su Fang juga mengambil risiko dan bertaruh besar. 2315 Alasan mengapa Su Fang berani mempertaruhkan nyawanya adalah karena dia telah menggunakan transformasi Yin yang ditaman dosa, menyebabkan kekuatan Dao Surgawi beresonansi dengannya. Tubuh Jiang Taiji juga disegel oleh Dao Surgawi. Bahkan jika kekuatan ilahi transformasi Yin yang tidak dapat memicu kekuatan segel, itu masih dapat menyebabkan segel mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga. Selain itu, saat ini, dia sudah berada dalam situasi putus asa. Apalagi yang bisa dilakukan Su Fang selain mempertaruhkan nyawanya. Hasilnya tidak mengecewakan Su Fang. Kekuatan ilahi tertinggi dari transformasi Yin yang meletus dari tubuh Jiang Taiji, membentuk resonansi ajaib dengan lapisan batasan di tubuhnya. Pembatasan mengerikan itu meletus dengan kekuatan yang sepertinya mampu menekan langit dan bumi. Suan Guang Hitam yang memancarkan kekuatan ilahi yang dingin dan mengesankan mekar dari separuh tubuh Dewa Jiang Taiji yang tersegel. Desir, desir, desir. Suan Guang Hitam dengan cepat berubah menjadi rantai. Tidak hanya mereka dengan kuat mengikat separuh tubuh Dewanya, tetapi mereka juga dengan cepat meluas ke separuh tubuhnya yang lain yang dibentuk oleh aura kematian seolah-olah mereka hidup. Qi, 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 aura kematian yang menakjubkan berbenturan dengan rantai hitam. Meskipun rantainya hancur lapis demi lapis, rantai itu meluas ke separuh tubuh Jiang Taiji lainnya, menyegel setidaknya dua per tiga dari tubuh Dewanya. Sungai Dao yang menderu juga langsung menyusut, dan krisis fatal teratasi. Semut, aku akan membunuhmu. Jiang Taiji meledak dengan kemarahan yang luar biasa. Sesosok tiba-tiba keluar dari matanya yang dipenuhi aura kematian. Dewa jahat itu mungkin langsung mengembun menjadi telapak tangan yang seperti tangan kematian. Ia mengabaikan batasan ruang dan waktu dan langsung tiba di depan Sufang. Dela Yin Yang, aku akan menyerahkan Chu Bingyan padamu. Tetua berjubah hitam itu melintas di depan Sufang. Tubuhnya meledak, berubah menjadi api es hitam yang menghalangi tangan kematian. Ledakan. Tangan kematian Jiang Taiji terhalang oleh api es hitam, menyebabkan ledakan besar. Kekuatan ilahi yang bergema menyapu Sufang dan Chu Bingyan. Menguasai. Chu Bingyan meraung marah. Mengabaikan luka-lukanya, dia menyerang balik seperti binatang gila. Chu Bingyan, ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Sufang melepaskan kekuatan penuh dunia Yin Yang, menyapu bersih Chu Bingyan. Kemudian, menggunakan kekuatan tatanan Dao Surgawi untuk bergabung dengan kekuatan kodeks neraka penekan, dia langsung berteleportasi lebih dalam ke kodeks neraka penekan. Tangan kematian Jiang Taiji telah menghancurkan api es yang terbentuk oleh sesepuh berjubah hitam yang membakar segalanya. Sufang tidak terlihat. Yi Ling dibelenggu oleh kodeks penekan penjara. Meskipun dia telah menyatu dengan benih energi yang dipadatkan oleh Sufang dengan kekuatan Ordo Dao Surgawi, kecepatannya tidak sebanding dengan Sufang. Tangan kematian mencengkeram udara, dan Yi Ling, yang dengan panik berlari menyelamatkan nyawanya, dengan paksa ditarik kembali ke sisi Jiang Taiji. Sekitar tiga hari. Wah gelombang. Sufang muncul di kedalaman ruang arai kodeks penjara penekan. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Cubingian membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Auranya langsung menjadi putus asa. Baru saja, Cubingian telah terpengaruh oleh gempa susulan dari bentrokan antara tetua berjubah hitam dan kemampuan ilahi Jiang Taiji. Diteleportasi oleh Sufang di dalam ruang arai kodeks neraka yang menekan penjara membuat tubuh dewanya semakin buruk. Kematian tetua berjubah hitam itu membuatnya semakin merasa patah hati. Sufang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Cubingian, cepat masuk ke ruang internalku untuk pulih. Jika tidak, tuanmu akan mati sia-sia. Kemudian, dia melepaskan Suan Guang. Cubingian tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia mengizinkan Sufang membawanya ke dunia internalnya dan memindahkannya ke dunia Raja Pelangi Emas bersama Kian Gang. Raja Pelangi Emas, bantu Cubingian dan Kian Gang pulih. Ada juga lebih dari dua ribu ahli. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Lebih baik jika mereka tunduk padaku. Jika tidak, aku hanya bisa menjadi kejam kali ini. Suara gembira Raja Pelangi Emas terdengar. Menyiksa orang. He he, aku paling menyukainya. Astaga, 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 astaga. Sufang menggunakan kekuatan suci Ordo Dao Surgawi untuk menghapus Belenggu lebih dari dua ribu ahli. Kemudian, mereka semua dipindahkan ke dunia Raja Pelangi Emas. Adapun Patriar Kedua Rakyat Ji, Sufang tidak berniat melepaskannya. Dia juga tidak berniat menundukkan Patriar Rakyat Ji sebagai bawahannya. Setelah menangani semua ini, Sufang menggunakan kekuatan tatanan Dao Surgawi untuk membuat formasi susunan sederhana di sekelilingnya. Kemudian, dia duduk di ruang formasi susunan seolah-olah dia telah kehabisan seluruh kekuatannya. Kali ini, lukanya tidak serius. Meski konsumsinya sangat besar, namun bukan berarti ia tidak sanggup menanggungnya. Namun, matanya bersinar dengan kegilaan yang tiada taraf. Di balik kegilaan ini, ada juga rasa putus asa yang mendalam. Penatua pertama dari Aulah Hukuman, Buddha Penciptaan, Penatua Berjubah Hitam, dan Kultifator lainnya meninggal satu demi satu, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Jiang Taiji. Khususnya, Buddha Penciptaan dan Sesepu Berjubah Hitam telah menaruh semua harapan mereka padanya. Namun, dia bukanlah yang mulia. Bagaimana dia bisa membalikkan semua ini? Meskipun dia menggunakan transformasi Yin Yang dan mengaktifkan segel pada tubuh Jiang Taiji, itu hanya menundanya untuk sementara. Itu tidak dapat mengubah apapun secara mendasar. Bagaimana mungkin dia tidak merasa putus asa? Setelah menetap dalam waktu yang lama. Hah gelombang. Su Fang menghirup udara keruh yang panjang, seolah ingin memuntahkan semua ketakutan dan keputus asaan di dalam hatinya. Hati Daoku dikendalikan oleh rasa takut dan putus asa. Aku harus tenang. Su Fang dengan paksa mengendalikan hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu, dia duduk bersila. Sejumlah besar kata-kata nyata muncul di benaknya. Itu adalah kitab suci tertinggi yang diwariskan Su Wan Zen kepadanya, Pertempuran Dao Agung. Saat ini, Su Fang sepertinya telah kembali ke masa ketika dia berada di dunia kecil. Suara Su Wan Zen terdengar di benaknya. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Hanya saat ini yang tersisa. Hidup ini pahit dan singkat. Sepuluh tahun adalah waktu yang lama. Manfaatkan setiap menit. Saat ini adalah segalanya. Jangan tanya masa depan. Pegang saja masa kini dan jalani setiap hari dengan baik. Dengan hati yang tabah, lewati segala kesulitan dan rintangan. Meski jalan di depan penuh liku-liku dan duri, Anda harus terus maju dengan ganas. Anda harus membunuh dewa dan setan. Dunia akan segera hancur. Setidaknya aku masih hidup sekarang. Selama saya masih hidup, saya harus memahami masa kini dan tidak takut akan masa depan yang belum terjadi. Setiap kalimat mengandung inti dari kitab suci dao yang mendalam. Hal itu membuat hati Su Fang perlahan menjadi tenang. Kegilaan dan keputus asaan di matanya lenyap. Itu seperti sumur kuno yang masih ada. Kemudian, Su Fang membentuk segel dan menggunakan surga bawah tanah. Dia dengan gila-gilaan melahap pil, benda spiritual, dan kristal darah untuk memulihkan energinya. Dia memadatkan tubuh fisik di dalam darah. Kemudian, dia memisahkan yang spirit dan memasuki dunia batinnya. Patriar Kedua Rakyat Ji. Ternyata dia sedang bersiap menghadapi Patriar Kedua Rakyat Ji. Belenggu pada Patriar Kedua Rakyat Ji belum dilepas. Dia terlempar ke dunia batin Su Fang. Selama periode waktu ini, dia selalu berada dalam keadaan cemas. Dia tahu bahwa Dewa Yin yang akan datang untuk menanganinya cepat atau lambat. Namun, dia tidak mengerti mengapa orang Ji dan ahli diabolisme ingin membunuh Su Fang di Sin Botany Garden. Mendengar suara familiar dari roh primordial Su Fang, Patriar Kedua Rakyat Ji merasa seperti di sambar petir. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Kamu, kamu, kamu adalah Su Fang. Bagaimana kamu bisa menjadi Su Fang? Melihat yang spirit Su Fang yang seperti aslinya, Patriar Kedua Rakyat Ji tercengang. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Su Fang mampu mengalahkan Rakyat Ji dan menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas Rakyat Ji. Itu karena dia disukai oleh Kaisar Sang Kiyu. Tak satu pun ahli di bawah level Tuan Domain bisa menyerangnya. Berapa level Su Fang saat itu? Apa kekuatannya sekarang? Su Fang dengan mudah mengalahkan Dewa Utama Tingkat Atas di Istana Ilahi Hukum Surgawi dan Ruang Kodeks Penekan Penjara. Meskipun Su Fang memiliki keuntungan dalam mengendalikan tatanan Dao Surgawi, dia masih seorang kultifator alam integrasi Dao. Betapa menakjubkannya bisa menghancurkan Dewa Utama Tingkat Atas. Sulit dipercaya. Patriar Kedua Rakyat Ji tidak percaya bahwa Dewa Yin yang yang kuat sebenarnya adalah Su Fang yang menyamar. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Patriar Kedua Rakyat Ji tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah beberapa saat yang sangat terkejut, mata Patriar Kedua Rakyat Ji mengeluarkan api. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jika aku tahu bahwa kamu akan tumbuh sejauh ini, aku akan membunuhmu di alam ilahi Starbillow. Bahkan jika Kaisar Sang Kiyu membunuhku, aku akan membunuhmu. Su Fang berkata dengan dingin dan malu, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Patriar Kedua Rakyat Ji mendengus dan berkata, Hef, aku tahu aku akan mati jika jatuh ke tanganmu. Namun, jangan terlalu sombong. Anda telah menyinggung San Sekerta, Klan Yi, Klan Luo, dan Klan Iblis yang kuat. Bahkan jika Anda memiliki identitas orang suci Yuan Tiamong, cepat atau lambat Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia berada di dunia batin Su Fang dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jika dia tahu bahwa tidak hanya Su Fang, tetapi seluruh langit dan alam segudang sedang menghadapi bencana kehancuran, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, tentu saja kamu akan mati. Namun, sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu menunjukkan nilaimu. Patriar kedua rakyat Ji mengejek, Meski aku terbelenggu, aku tetaplah dewa utama yang tiada taranya. Kamu bisa membunuhku, tapi jangan berpikir bahwa aku akan melakukan apapun untukmu. Itu bukan terserah kamu. Roh yang Su Fang langsung memasuki bukaan ilahi Patriar kedua rakyat Ji. Bukaan ilahi dan roh primordial Patriar kedua rakyat Ji semuanya terbelenggu. Dia tidak bisa menolak sama sekali dan hanya bisa dimanipulasi oleh Su Fang. Begitu dia memasuki bukaan ilahi, Su Fang segera menggunakan segel penghisap jiwa dewa yang menawan untuk merasuki Patriar kedua rakyat Ji. Meskipun dia tidak bisa melihat secerca harapan pun, Su Fang ingin menggunakan semua kekuatan yang dia bisa untuk memperjuangkan secerca harapan bagi dirinya sendiri. Kekuatan Patriar kedua rakyat Ji sungguh luar biasa. Dia adalah dewa utama tingkat atas. Setelah merasukinya, dia akan menjadi boneka yang kuat. Kiel 11 Su Fang sudah mengambil keputusan. Jika dia tidak dapat menemukan harapan, dia akan memimpin semua orang untuk menyerang Jiang Taiji lagi. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan mengorbankan segalanya untuk memberinya pukulan terakhir. Saat Su Fang sedang membuat rencana terakhirnya, dia tidak menyangka Jiang Taiji juga akan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Junior Klan Yi, sebelum kamu mati, aku akan memberimu kesempatan untuk memiliki kekuatan yang mulia. Apakah kamu bersedia? Jiang Taiji menatap Yi Ling, yang gemetar di depannya, dan berkata dengan sinis. Yi Ling mendengus dan berkata, lagi pula aku akan mati. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Sejak zaman kuno, siapa yang belum mati? Bahkan yang mulia, eksistensi tertinggi yang telah melampaui langit dan bumi, dan bahkan yang mulia penciptaan surgawi, manakah di antara mereka yang dapat hidup selamanya? 2316 Jiang Taiji terus menyihir Yi Ling, bukankah menjadi penguasa tertinggi adalah sesuatu yang didambakan setiap kultifator? Karena Anda tidak bisa lepas dari kematian, mengapa Anda tidak menikmati perasaan menjadi penguasa tertinggi yang tiada taranya sebelum Anda mati. Yi Ling berkata, kamu ingin aku memburu Dewa Yin Yang. Jiang Taiji berkata terus terang, benar. Saya telah bergabung dengan dao surgawi dan tidak dapat melepaskan diri dari belenggu saya. Saya juga tidak dapat menggunakan kekuatan kodeks penekan penjara untuk membunuh Dewa Yin Yang. Yi Ling mendengus, karena kamu akan merusak dao surgawi dengan tubuhmu sendiri dan akan segera dilenyapkan sepenuhnya dari dunia ini, maka Dewa Yin Yang pasti akan mati. Mengapa kamu masih ingin memburunya? Aku ingin dia meratap kesakitan di hadapanku sebelum aku mati. Aku ingin dia mati dalam kesakitan dan keputusasaan yang tiada akhir. Suara Jiang Taiji dipenuhi dengan kejahatan dan kekejaman yang tak ada habisnya. Ia kemudian menatap Yi Ling dan berkata, aku sudah lama melihat bahwa kau dan Dewa Yin yang terhubung oleh takdir. Ia memiliki cermin suci asal, yang berarti ia mewarisi warisan klan Dewa Matahari. Karena bagaimanapun juga kamu akan mati, bukankah membunuh dua burung dengan satu batu untuk mendapatkan kekuatan penguasa tertinggi sebelum kamu mati dan juga memahami nasibmu. Kata-kata Jiang Taiji menyebabkan mata Yi Ling berkedip. Dia tanpa sadar tersihir. Yi Ling bertanya, aku hanyalah Dewa Penguasa. Bagaimana kau bisa memberiku kekuatan penguasa tertinggi? Jiang Taiji tersenyum muram. Dia menyapu sungai Dao yang rusak dan menyelimuti sebuah penjara di kejauhan. Ci-ci-ci. Penjara dengan cepat runtuh di sungai Dao. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa, memperlihatkan mayat seorang lelaki tua. Orang tua ini telah meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Belenggu di tubuhnya sudah hilang. Masih ada kekuatan hidup yang tak terbatas dan aura tertinggi dari mayat tersebut. Itu adalah mayat penguasa tertinggi. Mayat penguasa tertinggi. Mata Jiang Taiji tiba-tiba menjadi sehat dan segar. Lalu ia bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak mengambil alih tubuh penguasa tertinggi ini? Bukankah kamu bisa dengan mudah membunuh semua orang? Orang ini adalah salah satu dari tujuh bandit besar di masa lalu. Kekuatannya sedikit lebih rendah dariku, tapi dia masih salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik di berbagai dunia. Tujuanku adalah untuk mencemari Dao Surgawi. Jika aku memilikinya, aku harus mengeluarkan terlalu banyak energi. Adapun kalian semua, kalian hanyalah sekelompok semut. Kalian semua akan mati cepat atau lambat. Mengapa aku membuang-buang energi ku untukmu? Kaisar ini memiliki kemampuan untuk membiarkanmu memiliki mayat penguasa ini dan memberimu kekuatan penguasa selama tiga bulan. Tapi setelah ini, kamu pasti akan mati. Leluhur. Bahkan jika saya harus menjadi yang mulia penguasa selama sehari, saya akan mati tanpa penyesalan. Mata yiling bersinar dengan cahaya yang menyengat, melonjak dengan kegilaan yang tiada taraf. Sekitar 300 tahun. Su Fang pulih ke kondisi puncaknya, dan Patriar Kedua Rakyat Ji juga berhasil dirasuki olehnya. Adapun 2.000 lebih ahli, banyak dari mereka yang menolak untuk menyerap pada awalnya, dan Raja Pelangi Emas sudah kehabisan akal. Setelah itu, Su Fang menggunakan Azure Blood Dome untuk melahap lebih dari 100 pembudidaya. Semua kultifator yang tersisa dengan patuh tunduk dan menerima belenggu Su Fang. Su Fang menggunakan mata ramalan surga untuk merasakan ruang dalam kodeks penekan penjara. Dia menemukan bahwa ruang kodeks penekan penjara menyatu dengan Sungai Dao Surgawi dengan kecepatan yang sangat lambat, dan susunannya juga secara bertahap hancur. Sesuai prediksi Ayah Angkat Dewi Luo, kodeks penekan penjara akan hilang seluruhnya di Sungai Dao Surgawi dalam 10.000 tahun ke depan. Ayah Angkat Dewi setidaknya adalah ahli tertinggi yang sebanding dengan rakyat kekaisaran. Bahkan dia tidak bisa menyelesaikan bencana yang akan datang. Sepertinya kita benar-benar jatuh ke dalam situasi putus asa. Setidaknya masih ada 10.000 tahun. Kita mungkin bisa menemukan secercah harapan. Su Fang tidak mau menyerah. Setelah hening beberapa saat, dia menggunakan teknik mediasi takdir. Teknik mediasi takdir, KIL 11. Itu adalah teknik tertinggi yang diciptakan oleh Su Fang dengan menggabungkan teknik pemendekan kehidupan, teknik ramalan surga, dan dao besar waktu dengan dao surgawi miliknya sendiri. Dengan ranah Su Fang saat ini, kekuatan teknik mediasi takdir berada di urutan kedua setelah transformasi Yin Yang. Namun, kelemahan teknik mediasi takdir sudah jelas. Itu menghabiskan kekuatan hidup dan takdir dalam jumlah yang mencengangkan. Semakin kuat musuhnya, semakin banyak pula konsumsinya. Setiap kali dia membuat keputusan dalam pikirannya, dia akan menggunakan teknik mediasi takdir untuk menyimpulkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam Prison Suppressing Codex, dia hanya bisa menyimpulkan masa depan, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Hal-hal dalam kodeks penekan penjara melibatkan dao surgawi tertinggi. Jika dia mencoba mengubah sesuatu, dia akan langsung mati karena serangan balasannya. Lagi dan lagi. Hasilnya seperti yang diharapkan. Meskipun dia tidak bisa melihat hasil akhir dari setiap pengurangan, dia bisa melihat kilatan cahaya yang tidak menyenangkan, menandakan bahwa akan ada bahaya fatal yang menunggunya. Namun, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun. Dalam pusaran Yin Yang yang disimpulkan Su Fang, dia melihat Yi Ling menyerbu ke arahnya. Selain itu, Yi Ling memberinya perasaan bahwa dia sedang menghadapi penguasa tertinggi. Su Fang tidak punya pilihan selain menghentikan pemotongan karena menghabiskan terlalu banyak energi. Namun, hasilnya sudah bisa ditebak. Aku tidak menyangka bahwa penguasa tertinggi klan Yi masih hidup. Di dalam kodeks penekan penjara, selain leluhur kedua rakyat Ji, hanya ada Yi Ling, penguasa tertinggi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan penguasa tertinggi dalam waktu sesingkat itu? Dan mengapa dia ingin membunuhku? Su Fang terkejut dan tidak dapat memahaminya. Aku tidak menyangka akan ada masalah besar lagi yang akan datang. Para ahli dari klan Yi baru akan datang setelah seratus tahun. Mari kita abaikan saja dia untuk saat ini dan cari jalan keluarnya terlebih dahulu. Su Fang terus menggunakan teknik mediasi takdir, mencoba mencari peluang untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan ini. Engah! Cahaya di pusaran Yin yang tiba-tiba pecah sebelum sempat mengembun. Su Fang mencoba tiga kali berturut-turut, tetapi hasilnya tetap sama. Apa yang ada di bagian terdalam dari kodeks penekan penjara? Mengapa teknik mediasi takdir tidak dapat menyimpulkan apapun? Su Fang kaget dan tertegun. Ruang formasi yang menekan penguasa tertinggi seperti Jiang Taiji adalah halaman terakhir dari kodeks penekan penjara. Namun, itu bukanlah bagian terdalam dari kodeks penekan penjara. Bagian terdalam bukanlah halaman terakhir dari kodeks penekan penjara, tapi, sampul belakangnya. Pasti ada eksistensi kuat yang melampaui penguasa tertinggi yang tersegel di sampul belakang. Hanya saja saya tidak mengerti kenapa teknik mediasi takdir tidak bisa menyimpulkan apapun. Tidak peduli apa yang tersegel, aku akan masuk dan melihatnya. Mungkin, harapan terakhir ada di ruang tersegel. Bahkan jika aku tidak mendapatkan apapun, aku tidak akan kehilangan apapun. Apa yang lebih buruk dari kematian? Su Fang segera menghentikan deduksinya dan dengan cepat terbang menuju penghalang yang mengisolasi ruang formasi. Penghalang di sini seperti halaman buku yang sebenarnya. Di atasnya terdapat karakter kecebong misterius yang dibentuk oleh kondensasi tanda surga. Meskipun hanya ada beberapa kata dan tampak sederhana, itu sebenarnya lebih dalam dan kuat daripada penghalang apapun yang telah diuraikan Su Fang sebelumnya. Para ahli dari klan Yi akan segera datang. Mereka mungkin tidak akan bisa menembus penghalang ini dan memasuki ruang tertutup dari kodeks penekan penjara dalam seratus tahun. Apa yang harus aku lakukan? Sebelumnya, Su Fang tidak melihat harapan apapun, jadi dia tidak terlalu peduli dengan Yi Ling yang akan tiba. Sekarang, Su Fang sedikit gugup karena dia punya secerca harapan. Setelah merenung dalam waktu lama, Su Fang tidak dapat memikirkan ide bagus apapun. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan tatanan jalan surgawi untuk menciptakan lapisan penghalang di sekelilingnya. Untuk penghalang terakhir, Su Fang menggunakan pedang pembunuh dewa sebagai mata formasi untuk menciptakan penghalang terkuat. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mengaturnya dalam formasi dan membiarkan Grandmaster Kedua Rakyat Ji bersembunyi di dalamnya. Kemudian, Su Fang mulai memfokuskan seluruh energinya untuk memahami kekuatan tatanan jalan surgawi di layar cahaya buku tersebut. Konsumsinya sangat mengejutkan. Kemampuan pemulihan Su Fang tidak dapat mengimbangi konsumsinya. Alasan utamanya adalah penghalang itu terlalu kuat dan luas. Bahkan dengan pemahaman Su Fang sebelumnya tentang tatanan jalan surgawi, dia tidak dapat menguraikannya dalam waktu singkat. Waktu berlalu hari demi hari. Tanpa disadari, sekitar 70 hingga 80 tahun telah berlalu. Su Fang bahkan tidak bisa memahami satu petunjuk pun. Dia harus menghentikan pemahamannya dan bersiap untuk pertempuran dengan Yiling yang akan segera tiba. Di luar Istana Dewa Advent, Dewi Luo masih berada dalam kehampaan, mengamati wilayah yang kacau itu dengan cemas. Penatua itu duduk bersila di samping dengan mata terpejam. Dia tampak seperti sedang kesurupan. Tiba-tiba gelombang. Tekad melintas di mata Dewi Luo. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati bersamanya. Dia membalik tangan kanannya dan pelangi emas penetrasi matahari muncul di telapak tangannya. Kemudian, Dewi Luo mengaktifkan pelangi emas penetrasi matahari. Pelangi emas bersinar dan meluas menuju wilayah yang kacau. Matahari menembus pelangi emas. Itu adalah senjata ciptaan ilahi yang dapat menembus belenggu dan batasan apapun. Saat itu, Raja Pelangi Emas bahkan bukan seorang penguasa area. Dia bisa menggunakan pelangi emas penetrasi matahari untuk menerobos ke dalam gunung layak surgawi. Bisa dilihat betapa kuatnya matahari menembus pelangi emas. Pelangi emas membuat lubang di wilayah kacau yang menakutkan. Tidak hanya itu, salah satu ujung pelangi emas menembus kehampaan dan meluas hingga ke sungai jalan surgawi. Ujung lain dari pelangi emas menyelimuti Dewi Luo. Itu berubah menjadi kondisi cahaya yang aneh dan terbang menuju sungai surgawi. Tetua itu perlahan membuka matanya dan menghela nafas dalam diam. Sesosok manusia muncul dari matanya. Ia mengejar pelangi emas dan memasuki tubuh Dewi Luo secara diam-diam. Boom-boom-boom. Lapisan penghalang yang dipasang Su Fang tidak menghentikan Yiling lama-lama. Mereka semua dihancurkan olehnya secara dominan. Dia membunuh dalam perjalanannya menuju penghalang terakhir. Seorang kaisar. Dengan bantuan Jiang Taiji, Yiling menyatu dengan mayat seorang kaisar. Meskipun penampilannya tidak berubah, dia menunjukkan kekuatan mengerikan dari seorang kaisar yang tak tertandingi. Tuan Dewa Yin Yang, bagaimanapun juga kamu akan mati. Mengapa kamu tidak bertarung dengan baik dengan kaisar ini? Yiling tertawa mendominasi seperti binatang gila. Ketika orang-orang terjerumus ke dalam situasi putus asa, beberapa orang akan berusaha semaksimal mungkin mencari jalan keluar. Beberapa orang akan putus asa dan menjadi gila karena putus asa. Mereka akan melakukan hal-hal gila yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Su Fang adalah yang pertama. Yiling dari klan Yi adalah yang terakhir. Boom-boom-boom. Lapisan persona terakhir hanya bertahan selama tiga hari sebelum ditembus paksa oleh Yiling. Ledakan. 2317 Yiling melambaikan lengan bajunya dan menembakkan panah tajam Ki, mendorong leluhur kedua rakyat Ji ke belakang. Ayah kedua, sudahkah kamu bergabung dengan Dewa Yin Yang? Beraninya kamu menghentikanku untuk membunuhnya? Yiling, mengapa kamu bergabung dengan Jiang Tai Ji, yang mulia penguasa? Kata Nenek Mo yang kedua rakyat Ji dengan dingin. Itu bukanlah suara aslinya, tapi suara tubuh asli Su Fang. Jadi, kamu kesurupan. Tatapan Yiling bagaikan anak panah, seolah-olah dia bisa melihat menembus tubuh Nenek Mo yang kedua rakyat Ji dan semua yang ada di celah ilahi miliknya. Yiling berteriak dengan dingin, kamu hanyalah penguasa tingkat atas. Kamu bahkan belum mencapai puncaknya. Bagaimana kamu bisa melawanku? Saya sekarang adalah yang mulia penguasa yang tiada taranya. Lalu, matanya berkilat, dan bayangan anak panah muncul di hadapan Nenek Mo yang kedua rakyat Ji dalam sekejap. Yang mulia penguasa sama kuatnya dengan Dao Surgawi. Pikiran mereka adalah yang tertinggi. Nenek Mo yang kedua rakyat Ji bahkan tidak punya waktu untuk membela diri sebelum anak panah itu menembus dadanya. Kekuatan hidupnya langsung hancur oleh energi destruktif yang meresap ke dalam daging dan darahnya. Tubuhnya dengan cepat layu, dan pada akhirnya, ia dihancurkan dengan paksa oleh panah tajam Ki, yang berhamburan ke udara. Roh yang milik Su Fang, yang bersemayam di celah dewa leluhur kedua rakyat Ji, tidak dapat melarikan diri tepat pada waktunya dan ditelan oleh panah Ki yang menakutkan. Penguasa tingkat atas bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Yi Ling. Yang mulia penguasa sangat kuat. Su Fang terkejut. Ia tidak menyangka bahwa leluhur kedua rakyat Ji, yang telah ia upayakan dengan susah payah untuk memilikinya, akan dengan mudah dibunuh oleh Yi Ling. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membakar budidayanya. Dia masih meremehkan kekuatan yang mulia penguasa. Perbedaan antara mereka dan penguasa bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Karena aku tidak bisa lepas dari kematian, sebaiknya aku membuat pertaruhan terakhir. Su Fang berhati-hati. Saat Nenek Moyang kedua rakyat Ji menghalangi Yi Ling, Su Fang menggunakan segel transformasi Yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal. Pada saat ini, kodeks penekan penjara tenggelam di sungai Dao Surgawi. Bahkan lebih sulit lagi untuk berkomunikasi dengan Su Wan Zen melalui cermin suci asal. Bekerja dengannya untuk mengaktifkan cermin suci asal tidak sekuat Su Fang yang menggunakannya sendirian. Ledakan Kekuatan mengerikan dari cermin suci asal, yang dapat mengubah Yin dan Yang Langit dan Bumi dan menyebabkan segala sesuatu kembali ke kekacauan primordial, menyelimuti Yi Ling. Sosok Yi Ling bersinar. Kil 11 Pada saat berikutnya, kehadiran jalan surga yang mengejutkan meletus, menghancurkan kekuatan ilahi dari cermin suci asal. Terlebih lagi, itu membentuk serangan balik yang mengejutkan yang menghantam cermin. Bas gelombang. Permukaan merah dari cermin suci asal bergetar dan berdengung. Kemudian, ia terguncang di luar kendali Su Fang dan terbang mundur. Cermin suci kekacauan purba. Mata Yi Ling bersinar terang. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Cermin suci asal tiba-tiba muncul di tangannya. Cerminku. Hati Su Fang dipenuhi keputus asaan. Sejak dia mendapatkan cermin suci asal, harta ajaib tertinggi ini tidak pernah lepas dari tangannya. Dia tidak menyangka itu akan jatuh ke tangan Yi Ling. Sungguh harta karun, sungguh harta karun. Yi Ling begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya sangat sehat dan segar, mengungkapkan keserakahan yang datang dari lubuk hatinya. Kemudian, seolah-olah dia sudah gila, dia mengeluarkan raungan enggan, aku telah memperoleh harta yang mulia, tapi aku hanya bisa menggunakannya untuk jangkau waktu singkat, yaitu tiga bulan. Bahkan dengan kekuatanku, aku hanya bisa menggunakannya. Untuk jangkau waktu sesingkat itu, saya tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, dia sebenarnya ingin selamanya memiliki kekuatan tertinggi dan harta sihir tertinggi seperti cermin suci asal. Hati Yiling dipenuhi kebencian saat dia melampiaskannya pada Sufang. Matanya dipenuhi dengan kekejaman saat dia berkata, Dewa Yin Yang, larilah untuk hidupmu. Kursi ini masih memiliki tiga bulan lagi untuk hidup. Sebelum aku mati, kursi ini perlahan-lahan akan mempermainkanmu sampai mati seperti kucing bermain dengan tikus. Sufang tahu bahwa dia akan mati, tetapi tidak ada rasa takut di hatinya. Dia mengejek dan mencemoh Yiling, orang sepertimu tidak pantas disebut seorang kultifator, apalagi memiliki cermin suci asal. Yiling berkata dengan heran, kamu tidak takut mati. Sufang berteriak dengan nada mendominasi, Tentu saja aku takut mati. Aku sangat takut. Namun, betapapun takutnya aku terhadap kematian, aku tidak akan menjadi sepertimu, diperintah seperti anjing oleh ahli yang telah dihidupkan kembali. Tidak mengherankan, siapa yang memintamu dilahirkan di klan Yi. Kamu berada di ambang kematian, namun kamu masih berani mempermalukan klan Yi ku. Kamu mendekati kematian. Yiling sangat marah, keinginan membunuh menyelimuti Sufang dalam sekejap. Yang mulia kaisar sangat kuat, keinginan mereka bisa menjadi kenyataan dalam sekejap, dan mereka akan membunuh Sufang. Tiba-tiba gelombang. Ekspresi Yiling sedikit berubah. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pelangi emas menerobos langit, dan sosok wanita berpakaian hitam muncul. Ledakan. Begitu sosok itu muncul, dia segera mengaktifkan kekuatan ilahi yang turun dengan suara keras. Kekuatan ilahi ini mengandung kekuatan yang melampaui langit dan bumi. Itu mirip dengan transformasi Yin Yang. Itu berisi aura mengerikan yang bisa membuat semua hukum Dao Surgawi kembali kacau dan semua kemampuan ilahi Dao besar menghilang. Aku tidak menyangka akan ada ahli yang bersembunyi di kodeks penekan penjara. Sosok Yiling bersinar. Dia menghilang dari tempat aslinya dan muncul ribuan mil jauhnya. Serangan wanita berpakaian hitam itu meleset. Ada, ledakan, di kepala Sufang. Matanya berkilat tak percaya. Gadis Surgawi. Wanita itu berpakaian hitam. Dia memiliki sosok yang anggun dan wajah yang sempurna. Temperamennya sangat halus dan halus. Luo Gadis Surgawi yang muncul kali ini bukanlah bayangan roh primordial yang muncul dengan bantuan kekuatan ilahi. Itu adalah tubuh aslinya. Saya di sini, Sufang. Gadis Surgawi Luo memandang Sufang dan tersenyum. Seluruh ruang dingin dari prison supressing kodeks menjadi terang dan bergerak dalam sekejap. Kamu, bagaimana kamu bisa datang ke penjara penekan kodeks? Apakah kamu ingin mati? Sufang kaget dan marah. Dia meraung ke arah Heavenly Mai dan Luo. Karena kamu ada di sini, tentu saja aku datang, kata Gadis Surgawi Luo dengan ringan. Dalam sekejap, dia muncul di samping Sufang. Ruang di dalam prison supressing kodeks tidak bisa membelenggu dirinya. Tersentuh. Marah. Cemas. Untuk sesaat, perasaan Sufang campur aduk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Gadis Surgawi Luo Yi Ling mengenali identitas Heavenly Maiden Luo. Heavenly Maiden Luo adalah salah satu jenius paling menonjol di antara Yuan Tiamong. Terlebih lagi, identitasnya luar biasa. Yi Ling secara alami memperhatikan Luo Gadis Surgawi di masa lalu. Tuan Ilahi Yin Yang. He he, sungguh Tuan Ilahi Yin Yang yang baik. Anda sebenarnya adalah Sufang yang menyamar. Saya tidak menyangka akan ada saatnya saya melakukan kesalahan. Sufang telah bersembunyi di samping saya begitu lama waktu, dan aku tidak menyadarinya sama sekali. Yi Ling mengukur Sufang dengan cahaya ilahinya. Kemudian, dia mulai tertawa dengan gila-gilaan. Untuk dapat membunuh orang suci Yuan Tiamong dan seorang jenius Dao Sangtum di alam surga sebelum mati, hahaha. Babi dan anjing, kamu pantas mati. Suara dingin dan tua tiba-tiba terdengar dari tubuh Heavenly Maiden Luo. Kamu, kamu adalah. Tawa Yi Ling tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia melihat ke arah gadis surga Willuo. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Sebuah bayangan melayang keluar dari tubuh Heavenly Maiden Luo dan langsung berubah menjadi seorang tetua. Itu adalah ayah angkat Heavenly Maiden Luo. Yi Ling seperti tikus yang melihat kucing. Dia tampak sangat ketakutan saat sosoknya langsung lolos ke dalam kehampaan. Penatua itu mengulurkan jarinya dan menunjuk ke kehampaan. Uff! Yi Ling jatuh dari jarak 10 ribu mil. Tubuh ilahinya hancur lapis demi lapis dari dalam keluar. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tumpukan abu. Semua yang ada pada dirinya telah berubah menjadi ketiadaan. Hanya cermin suci asal yang tersisa. Tidak rusak sama sekali. Gadis surga Willuo terkejut dan gembira. Ayah angkat. Tetua itu memandang ke arah gadis surga Willuo. Matanya dipenuhi kelembutan. Dengan bantuan pelangi emas penusuk matahari dan bantuanku, kamu bisa meninggalkan kodeks penekan penjara. Harapan tersulut dalam hati gadis surga Willuo. Ayah angkat, bisakah kamu menyelamatkan Sufang? Tetua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu datang dari luar alam semesta ini, belenggu sungai dao jauh lebih lemah daripada bocah ini. Aku akan kehilangan sebagian dari kultifasiku dan hampir tidak dapat membantumu melepaskan diri dari belenggu dao. River, ada pun bocah ini, kecuali yang mulia surgawi bertindak secara pribadi. Sufang berkata dengan suara rendah, gadis surgawi, jangan main-main. Cepat tinggalkan kodeks penekan penjara. Gadis surgawi Luuo tersenyum dan berkata kepada yang lebih tua, Ayah angkat, karena aku telah memutuskan untuk memasuki penjara penekan kodeks, aku tidak akan pergi sendirian. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini adalah pilihanmu sendiri, kuharap kamu tidak menyesalinya. Ayah angkat, aku tidak akan menyesalinya. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah tidak bisa menyelesaikan misiku. Gadis surgawi Luuo berlutut di depan sesepuh di udara. Dia tidak bisa berhenti menangis. Alam semesta ini akan hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Misi apa yang ingin dibicarakan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sosoknya berangsur-angsur menjadi buram dan kemudian menghilang dari kodeks penekan penjara. Kamu benar-benar wanita bodoh, melihat gadis surgawi Luuo, mata Sufang dipenuhi dengan rasa sakit. Dia menghela nafas tanpa daya. Gadis surgawi Luuo menghela nafas dan berkata, Sufang, di dunia ilusi cermin penghukum hati kekecewaan, sejak kamu memberiku setengah dari kue itu, nasib kita telah terhubung. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jika saya tinggal sendiri, apa gunanya? Sufang menarik gadis surgawi Luuo ke dalam pelukannya. Keduanya berpelukan erat dan tidak berpisah dalam waktu lama. Mereka hanya berharap momen ini bertahan selamanya. Setelah sekian lama, gadis surgawi Luuo berkata dengan lemah, masih ada 10 ribu tahun lagi. Waktu yang begitu lama sudah cukup bagi manusia untuk mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Kita akan menjadi seperti pasangan fana. Kami akan saling membantu sepanjang sisa hidup kami. Saling membantu sepanjang sisa hidup kita. Sufang merasakan gelombang kesakitan di hatinya. Yang disebut saling membantu sepanjang sisa hidup kita adalah ketika mata air mengering dan ikan-ikan saling menempel untuk saling membasahi dengan air liurnya. Namun, daripada saling membantu sepanjang sisa hidup kita, lebih baik melupakan satu sama lain. Sufang lebih memilih membiarkan mereka berdua hidup damai daripada menunjukkan perasaan berbagi suka dan duka dalam situasi putus asa. Melihat cermin suci asal melayang di kejauhan, semangat Sufang entah kenapa terangkat. Dari dunia kecil hingga sekarang, dia telah menggunakan cermin suci asal untuk bertahan dari bencana yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah melangkah ke puncak langkah demi langkah. Setelah menyingkirkan cermin suci asal, semangat juang Sufang kembali menyala. Kali ini tidak terkecuali. Selanjutnya, setelah Sufang pulih, dia mulai memahami penghalang kuat yang mengarah ke ruang tertutup dari kodeks penekan penjara. Namun, gadis surga Willuo tidak memiliki harapan apapun. Dia melepaskan segalanya dan berhenti berkultivasi. Dia menjadi wanita yang berbudiluhur dan lembut di samping Sufang. Setelah sekitar seribu tahun, 2318, Dewi, ayo pergi. Sufang meraih tangan Dewi Willuo dan terbang melewati celah penghalang dengan harapan. Suara mendesing gelombang. Perasaan tidak berbobot yang kuat, seolah-olah mereka memasuki air dari kehampaan. Belenggu tanpa batas melonjak dari segala arah. Sufang buru-buru melepaskan perintah Dau Surgawi untuk membentuk pertahanan yang menyelimuti mereka berdua. Saat itulah dia merasa sedikit lebih nyaman. Dia memfokuskan pandangannya. Apa yang dilihatnya adalah ruang formasi susunan yang luas dan tak ada habisnya. Kekuatan pada tatanan Dau Surgawi terkondensasi menjadi materi di sini, membentuk rantai ketertiban yang sangat tebal dan gelap. Mereka bersilangan di ruang formasi, padat seperti sarang laba-laba. Sufang menggunakan kemampuannya yang sempurna dan pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi dan kekuatan tatanan Dau Surgawi untuk memproyeksikan kekuatan penginderaannya ke kedalaman ruang formasi susunan. Di ruang tertutup Prison Suppression Codex ini, kekuatan penginderaannya hanya bisa mencapai jangkauan sekitar 500 km. Teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi tidak dapat merasakan aura kehidupan apapun. Sufang menggunakan seni rahasia Surgawi dan membuat kesimpulan lain. Dia masih belum bisa mendapatkan hasil yang akurat, juga tidak ada berita yang bisa membuat Sufang bersemangat. Seni rahasia Surgawi tidak dapat menyimpulkan apapun, tetapi juga tidak dapat menyimpulkan hasil terburuk. Sebenarnya, saya juga dapat menyimpulkan bahwa ada sesuatu di kedalaman ruang pembentukan arrai yang tidak dapat saya simpulkan. Apapun itu, itu tetaplah harapan. Sufang bangkit dan terbang bersama Dewi Luo menuju kedalaman formasi susunan di mana rantai keteraturan paling padat. Semakin dekat mereka ke pusat ruang formasi susunan, semakin padat rantai keteraturan, dan semakin menakutkan belenggu Dao Surgawi. Sufang telah memahami pembukaan perintah, dan dari kodeks penindasan penjara, dia telah memahami segel dan segel tangan dipenghalang. Kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan tatanan Dao Surgawi sangat mencengangkan. Namun, di ruang tertutup dari Prison Suppression Codex, dia masih sangat terbelenggu. Dia hanya bisa mengendalikan kekuatan tatanan Dao Surgawi di sekitarnya untuk terbang dan tidak bisa berteleportasi. Dewi Luo melepaskan kekuatan sucinya, dan rasanya seperti berada di luar Prison Suppression Codex. Meskipun dia juga dibelenggu, dia jauh lebih santai daripada Sufang. Sufang terkejut. Dewi, Dao besar apa yang kamu kembangkan? Kupikir kamu tidak akan pernah bertanya. Dewi Luo tersenyum. Pada titik ini, dia tidak lagi menyembunyikan apapun, jadi dia memberitahu Sufang segalanya. Saya bukan milik alam semesta ini. Sebaliknya, saya datang dari luar angkasa. Anda seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Kata-kata Dewi Luo mengejutkan Sufang. Apakah memang ada dunia lain di luar alam semesta? Dewi Luo berkata, tentu saja. Namun, ada beberapa rahasia kunci yang tidak bisa ku beritahukan padamu. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Selama aku menyebutkan rahasia kunci itu, akan ada kekuatan misterius yang menghalangiku. Dari melakukan hal itu, ini adalah hukum alam langit dan bumi yang menghalangi saya untuk mengungkapkan rahasia surga. Sufang terkejut. Dewi Luo melanjutkan, tidak lama setelah saya lahir, saya mengikuti ayah angkat saya ke alam semesta ini dengan misi selama metamorfosis dunia pertama. Misi ini terkait dengan perubahan di dunia. Saya tidak bisa memberitahu Anda, dan saya tidak tahu banyak tentangnya. Dewi Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejak aku datang ke alam semesta ini, aku telah berpetualang dan membunuh ahli yang telah dibangkitkan. Saat itu di kolam Brahma Sein di alam Dewa Surga Brahma juga merupakan misi pelatihan. Jadi begitu. Saya mengambil Piercing Sun Golden Rainbow untuk memasuki Gunung Langit Agung dan menyelesaikan misi saya. Namun setelah metamorfosis dunia, pembatasan di Gunung Surgawi juga berubah. Bahkan dengan bantuan Piercing Sun Golden Rainbow, sulit untuk masuk. Kalau bukan karena ayah angkatku, aku pasti sudah mati. Su Fang kaget. Raja Pelangi Emas itu memang pantas mati, dia hampir membunuhmu. Di dunia Raja Pelangi Emas, roh dunia mengalami depresi yang tak terkira. Pasangan daumu mengambil harta tertinggiku dan pergi ke Gunung Surgawi dan hampir kehilangan nyawanya. Apa hubungannya denganku? Saya tidak punya pilihan selain memasuki Yuan Tiamong dan meningkatkan kekuatan saya sambil menunggu Gunung Surgawi Agung dibuka. Ketika saatnya tiba, saya akan menemukan kesempatan untuk masuk. Jadi begitu. Su Fang akhirnya memahami keseluruhan ceritanya. Kemudian, Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat ayah angkatmu. Dewi Luo berkata dengan bangga, seorang Transcendent. Seorang Transcendent yang dapat melampaui batasan langit dan bumi dan menjelajahi dunia luar adalah seorang Transcendent. Meskipun dia bukan yang mulia Surgawi, dia berada di atas penguasa manapun. Bahkan ahli tertinggi rakyat kekaisaran pun lebih rendah dari ayah angkatku. Su Fang terkejut. Dia awalnya mengira bahwa ahli berjubah putih dari rakyat kekaisaran sudah menjadi ahli tertinggi di alam semesta. Dia tidak menyangka ayah angkat Dewi Luo bahkan lebih kuat dari eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Dewi Luo melanjutkan, namun, ayah angkatku terbelenggu setelah memasuki alam semesta ini. Saat dia menggunakan kekuatannya, dia akan ditekan dan ditolak oleh Dao Surgawi. Oleh karena itu, dia jarang bertarung. Su Fang tersenyum bangga, saya tidak menyangka partner Dao saya memiliki latar belakang yang begitu bagus. Kali ini saya mendapatkan emas, he he. Dewi Luo tersenyum. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kamu masih bisa tersenyum. Bahkan ayah angkatmu pun tidak bisa mengubah keadaan saat ini. Karena tidak ada yang bisa mengubahnya, kita hanya bisa menghadapinya dengan tenang. Kita hanya bisa hidup di masa sekarang dan menikmati setiap hari bahwa kita masih ada. Su Fang telah sepenuhnya menghilangkan rasa takut akan kematian. Dia tenang. Hidup pada awalnya tidak ada artinya, tapi bisa mati bersamamu bahkan lebih berarti. Dewi Luo memegang ratangan Su Fang dan tidak melepaskannya. Su Fang memikirkan ayahnya, Su Hansin, dan keluarga serta teman-temannya di alam surgawi. Dia merasa sedikit sedih. Dalam perjalanan, Dewi Luo memberitahu Su Fang beberapa hal tentang dunia luar. Dia mempelajarinya dari ayah angkatnya. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Di luar langit, ada banyak alam semesta. Mereka seluas dan tak terbatas seperti bima sakti. Di alam semesta tanpa akhir, ada banyak peradaban budidaya. Mereka bahkan lebih makmur daripada alam semesta tempat Su Fang berada. Kiel 11 Ada juga beberapa peradaban teknologi yang tidak dapat dipahami Su Fang. Manusia di dunia itu sangat lemah, namun mereka memiliki kecerdasan yang menakjubkan. Mereka menciptakan semua jenis mesin dan menggunakan material dan energi di dunia secara ekstrim. Mereka bahkan memiliki kemampuan dahsyat untuk menghancurkan alam semesta. Su Fang terpesona saat dia mendengarkan, dan wawasannya diperluas tidak seperti sebelumnya. Dia dipenuhi dengan rasa bangga. Dewi, jika aku bisa meninggalkan kodeks penindasan penjara kali ini, aku pasti akan melampaui dunia ini dan mengikutimu untuk melihat dunia luar. Alangkah baiknya jika hari seperti itu tiba. Mata Dewi Luo juga bersinar terang. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Waktu berlalu hari demi hari. Semakin dalam mereka memasuki ruang susunan, semakin lambat Su Fang dan Dewi Luo. Jalan di depan masih panjang dan sangat sulit. Mereka tidak bisa melihat harapan apapun. sumber daya yang mereka miliki hampir habis seiring kemajuan mereka. Ketika jumlahnya habis, yang menunggu mereka adalah kematian. Namun, Su Fang dan Dewi Luo sama sekali tidak merasa bosan. Mereka juga tidak merasa putus asa. Sekitar 3000 tahun kemudian, Su Fang menyadari bahwa ruang internal Prison Suppression Codex runtuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Aura Dao Surgawi yang rusak meresap ke dalam ruang susunan. Hal ini menyebabkan ruang yang awalnya dipenuhi dengan kekuatan Dao Surgawi dipenuhi dengan aura kematian yang samar. Dewi Luo tiba-tiba menyarankan. Su Fang, kenapa kita tidak membuat material di sini dan kemudian membangun rumah? Sama seperti rumah yang kita miliki di cermin eksekusi kekecewaan, sampai saat terakhir. Rumah. Mata Su Fang berbinar. Berdengung. Jauh di dalam benak Su Fang, rune teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi tiba-tiba muncul secara misterius. Beberapa saat yang lalu, kekuatan penginderaan yang hampir tak terlihat menyapu tubuhnya. Seseorang merasakan Oh Raku. Kekuatan penginderaan ini sangat tidak terdeteksi. Jika Su Fang tidak menguasai teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi, dia tidak akan merasakannya. Ini? Ini. Memang ada keberadaan yang sangat kuat di ruang tertutup kodeks penindasan penjara. Su Fang terkejut. Lalu, dia sangat gembira. Jantungnya berdebar kencang. Dewi Luo juga terkejut dan kaget saat mengetahui hal ini. Keduanya menyatukan diri dan mempercepat. Mereka terbang menuju area tengah di mana rantai keteraturan paling padat. Saat Su Fang dan Dewi Luo berada di dalam kodeks penindasan penjara, dunia luar telah jatuh ke dalam bencana yang tak terbatas. Karena Sungai Dao Surgawi telah rusak, pengaruh kekuatan matahari jahat di dunia menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura kematian antara langit dan bumi juga menjadi semakin kuat. Meski tidak bisa dibandingkan dengan pengaruh kebangkitan matahari darah dan matahari jahat, namun tetap saja membawa bencana besar ke berbagai dunia. Goblin besar yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Banyak iblis, goblin besar, dan keberadaan jahat yang telah disegel di era primordial dan bahkan sebelum era primordial semuanya keluar dari segelnya. Ada juga banyak ahli, iblis besar, dan iblis yang dibangkitkan dan mendatangkan malapetaka di berbagai dunia. Berbagai dunia ilahi tersapu oleh bencana dan ditelan oleh keberadaan jahat yang tak ada habisnya. Ini bukanlah hal yang paling serius. Ketika Dao Surgawi telah kehilangan kendali, berbagai dunia jatuh ke dalam kekacauan. Secara alami, dunia berada dalam kekacauan. Beberapa kawasan yang tadinya sangat aman menjadi semraut. Berkali-kali bencana alam terjadi tanpa peringatan. Tidak hanya para penggarap dunia ilahi yang ditekan, namun kekuatan-kekuatan ilahi mereka juga menurun. Kekacauan kali ini berdampak pada seluruh alam semesta. Bahkan alam surga hunyuan pun terpengaruh. Ahli yang tak terhitung jumlahnya bangkit kembali dan menyerang alam surga hunyuan. Alam surga hunyuan, yang awalnya dianggap sebagai tanah suci terakhir di berbagai dunia, juga menjadi berbahaya. Alam surga persegi. Karena Suansin secara pribadi mengawasinya, dan roh primordial kedua diam-diam telah menyusup ke berbagai faksi besar dan mengembangkan kekuatan rahasia yang kuat, hilangnya Sufang tidak banyak berdampak pada alam surga kotak. Sufang, apakah kamu benar-benar terjebak di penjara ilahi hukum surga? 2319. Sufang telah menyinggung terlalu banyak orang di masa lalu, terutama orang Sansekerta, klan Luo, dan banyak orang jenius dari Yuan Tianong. Sufang tidak bisa disalahkan atas hal ini. Dia adalah seorang kultifator yang muncul dari dunia makro dan tidak memiliki dasar di dunia segudang. Kebangkitannya yang tiba-tiba secara alami akan mempengaruhi kepentingan banyak orang dan membangkitkan kecemburuan serta kebencian banyak orang. Ketika Sufang masih hidup, bahkan yang mulia penguasa tidak berani menyentuhnya karena identitasnya sebagai orang suci Yuan Tianong. Selain itu, ada banyak sekali master yang mencoba menjilatnya. Sekarang setelah Sufang pergi, bahkan mereka yang memiliki hubungan baik dengannya pun akan pergi. Paling-paling, mereka akan membantunya demi persahabatan masa lalu mereka. Namun, membantu sekali atau dua kali tidaklah mudah. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjaga keluarga dan teman Sufang selamanya. Suansin telah berada di alam surgawi selama ribuan tahun, jadi bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang harus dia tanggung. Di Yuan Tianong. Itu adalah istana yang terletak di bagian terdalam dari Yuan Tianong. Itu juga merupakan tempat di mana kekuatan Yuan Tianong paling terkonsentrasi. Lebih dari 30 yang mulia penguasa dan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran semuanya turun kesadarannya dan membentuk doppelganger. Mereka melakukan diskusi mendesak dalam diam. Namun, setelah banyak pertukaran dan pemotongan berbagai rencana, pada akhirnya, para ahli tertinggi rakyat kekaisaran harus menerima kenyataan kejam. Tatanan jalan surgawi telah dirusak. Langit dan bumi secara alami telah kehilangan kendali keteraturan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin erosif. Pada akhirnya, mereka harus menyerah pada berbagai alam ilahi dan mundur ke Yuan Tianong. Bahkan klan ilahi kuno di alam ilahi kuno sangat terpengaruh saat ini. Mereka harus membuat pengaturan terlebih dahulu dan bersiap untuk mengungsi. Meskipun pergolakan langit dan bumi ketujuh belum terjadi, bencana apokaliptik telah terjadi sebelumnya. Para master terbaik di dunia segudang ini semuanya putus asa saat ini. Meskipun Yuan Tianong dapat bertahan untuk sementara waktu, apa yang dapat mereka lakukan pada akhirnya? Mereka masih akan dilanda bencana tersebut. Tidak ada yang bisa lolos dari bencana ini. Seorang yang mulia penguasa tiba-tiba berkata, para ahli tertinggi dari rakyat kekaisaran dan leluhur luo dari dunia luar, apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Desir, desir. Mata semua orang terfokus pada orang-orang kekaisaran berbaju putih yang duduk di atas tahta. Terjadi keheningan yang lama. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran berkata perlahan, tidak. Pakar transenden dari klan saya, leluhur luo, tidak dapat dihentikan. Kecuali, yang mulia secara pribadi turun tangan. Semua orang kembali putus asa. Ekspresi makhluk tertinggi rakyat kekaisaran tidak berubah. Dia melanjutkan, ini belum merupakan momen terakhir. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengirimkan orang-orang jenius yang tiada taranya ke Gunung Layak Surgawi terlebih dahulu untuk memahami kebenaran di balik anomali dunia dan kemudian menemukan cara untuk menghentikannya. Yang mulia penguasa bertanya, di antara Yuan Tiamong, ada tiga orang jenius tak tertandingi yang kemungkinan besar akan memasuki Gunung Layak Surgawi. Keberadaan Sufang dan Dewi Luo tidak diketahui. Hanya di Yuan yang tersisa. Apakah dia yakin bisa melewatinya? Menguji dan memasuki Gunung Layak Surgawi. Pakar berpakaian putih dari rakyat kekaisaran berkata dengan acuh-ta'acuh, di Yuan. Saya tidak terlalu percaya diri. Sufang dan Dewi Luo setidaknya 60 persen percaya diri. Semua yang mulia penguasa tidak terkejut. Di mata banyak orang, di Yuan adalah yang terkuat. Sungguh aneh bagi penguasa tertinggi rakyat kekaisaran untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Di masa lalu, ketika Gunung Surgawi dibuka, bukan hanya yang terkuat yang bisa lulus ujian. Kata-kata tertinggi dari rakyat kekaisaran membuat semua orang tampak berpikir. Kemana perginya Sufang dan Dewi Luo? Di Yuan melarikan diri dari Aula Utama Hukum Penjara Surga Ilahi. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa Sufang dan Dewi Luo tidak ada di Aula Utama. Mereka berpikir bahwa mereka beruntung lolos dari musibah tersebut. Itu sebabnya mereka menanyakan pertanyaan ini. Yang mulia penguasa Sang Kiyu dan yang mulia penguasa Yidao saling memandang tanpa daya. Yang lain tidak mengetahui keberadaan Sufang, tetapi mereka berdua tahu dari Chang Yan Hai bahwa Sufang telah menyamar dan terjebak di Kodeks Penekan Penjara. Seperti yang diharapkan. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran menghela nafas dan berkata, Sufang dibelenggu oleh Kodeks Penekan Penjara. Saya khawatir, dia sudah meninggal. Adapun Dewi Luo, dia mengarahkan pelangi emas penetrasi matahari ke Sungai Dao dan kemudian memasuki Kodeks Penekan Penjara. Dia juga terjebak, keduanya pasti akan mati. Sayang sekali. Istana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Makhluk tertinggi dari klan Yi mendengus dan berkata, Jika saya tahu bahwa hukum penjara ilahi surga sangat berbahaya, saya akan menyegel hukum penjara ilahi secara langsung setelah mengetahui bahwa kuil kehancuran surga adalah penjara ilahi surga hukum. Makhluk tertinggi dari klan Yi, Yi Loyang, dan Dewa tertinggi klan Yi yang tiada taranya dibelenggu oleh Kodeks Penekan Penjara. Tentu saja, makhluk tertinggi dari klan Yi sangat marah. Namun, dia tidak berbicara mewakili Sufang dan Dewi Luo. Eksistensi Transcendent klan Kaisar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Patriark Luo mengatakan bahwa di dalam Kodeks Penjara Penindasan, terdapat bidak catur yang telah ditempatkan oleh Dewa Jahat tertinggi sebelumnya. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa begitu banyak orang jenius dari istana surgawi primordius akan binasa dalam petualangan ini. Semua orang terdiam. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran perlahan berdiri dan berkata dengan anggun, saya telah memutuskan bahwa setelah 5.000 tahun, makhluk tertinggi dari klan saya dan semua orang yang hadir di sini akan bekerja sama untuk membuka paksa segel di Gunung Surgawi yang agung dan mengirim di Yuan ke Gunung Langit Agung. Banyak makhluk tertinggi yang terkejut. Salah satu makhluk tertinggi bertanya, jika kita gagal, Gunung Langit Agung tidak akan pernah bisa dibuka lagi. Itu juga berarti bahwa kita telah kehilangan metode untuk menyelesaikan anomali langit dan bumi. Tuhan, mohon pertimbangkan kembali. Ini adalah pengaturan makhluk tertinggi klan saya. Tidak perlu mempertimbangkan kembali. Jika di Yuan gagal, itu berarti ini adalah kehendak surga. Tidak ada yang bisa mengubah apapun. Kami hanya bisa tinggal di Yuan Tiangong dan berjuang di ambang kematian sampai saat terakhir. Makhluk tertinggi dari rakyat kekaisaran berkata dengan anggun. Nada suaranya dipenuhi dengan martabat tertinggi yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Su Fang dan Dewi Luo akhirnya membawa kodeks penekan penjara ke bagian terdalam dari ruang tertutup. Di tengah-tengah Chines of Order yang padat, seorang pria parubaya dengan rambut panjang sedang duduk bersilah. Wajah pria parubaya ini tampak seperti dipahat dengan pisau dan kapak. Dia memiliki tepi yang tajam dan memancarkan rasa dingin dan perubahan-perubahan. Dia juga memiliki temperamen yang liar dan sulit diatur. Auranya sangat ilusi. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata telanjang, mereka tidak akan bisa merasakan auranya sama sekali. Su Fang samar-samar bisa melihat bahwa tubuh orang ini ditutupi segel dengan mata pencongkel langitnya. Tidak hanya ada segel dan segel, tetapi rantai ketertiban juga melewati tubuhnya dan mengunci tubuh dewanya dengan kuat. Belenggu yang begitu ketat dan kuat sungguh mengejutkan. Bahkan makhluk tertinggi yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya tidak disegel seperti ini. Ini adalah makhluk tertinggi yang setidaknya sama kuatnya dengan makhluk tertinggi rakyat kekaisaran. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Aku tidak menyangka, makhluk sekuat itu akan dibelenggu di dalam kodeks penekan penjara. Hati Su Fang sedang kacau. Pikirannya juga dalam keadaan sok. Dewi Luo juga tidak lebih baik. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia diam-diam mengirimkan suaranya kepada Su Fang. Su Fang, perasaan yang diberikan orang ini kepadaku persis sama seperti saat aku menghadapi ayah angkatku. Orang ini pasti makhluk tertinggi. Hati Su Fang bergetar sekali lagi. Makhluk tertinggi. Ini adalah istilah umum untuk makhluk tertinggi yang telah melampaui batas dao surgawi. Su Fang tidak memenuhi syarat untuk mengetahui di wilayah mana mereka berada. Di hati hampir semua dewa di alam semesta, makhluk tertinggi sudah menjadi makhluk paling kuat. Tanpa diduga, Su Fang pertama kali bertemu dengan ayah angkat Dewi Luo, dan kemudian dia bertemu dengan makhluk tertinggi di sini. Terlebih lagi, makhluk tertinggi ini terlihat sangat muda. Setelah merasakan dengan cermat, Su Fang semakin merasa bahwa pria parubaya ini sangat mendalam dan misterius. Dia tidak bisa tidak secara naluriah menghormatinya dari lubuk hatinya. Dia menangkupkan tinjunya pada pria parubaya itu dan berkata, saya Su Fang. Salam, senior. Pria parubaya itu perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, sebuah ilusi muncul di depan Su Fang. Langit dan bumi runtuh, dan galaksi mengalir terbalik. Seolah-olah pemandangan mengerikan kehancuran alam semesta sedang terjadi di benaknya. Chi, chi, chi. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi secara otomatis melonjak keluar dari celah ilahi, lautan kekuatan Dharma, dan Roh Yang. Mereka bertabrakan dengan ilusi dalam pikirannya yang menghancurkan hati dan kemauan daunnya. Akhirnya, ilusi mengerikan itu lenyap, dan semuanya kembali normal. Mata pria parubaya itu berbinar. Pusaran air muncul di matanya. Cermin suci asal terbang keluar dari tubuh Su Fang tanpa terkendali dan melayang di depannya. Sembilan Yang Sembilan Transformasi Cermin Suci Asal Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surgawi Solusi Misterius Rahasia Surgawi Anda memiliki cukup banyak kemampuan ilahi. Suara serak pria parubaya itu membawa aura kebencian yang sangat kuat. Su Fang kaget. Dia benar-benar melihat segala sesuatu tentangku dalam sekejap. Kamu harus menjadi penerus baru yang dipilih oleh hantu tua itu. Apakah dia mengirimmu untuk membunuhku? Tidak. Jika dia ingin membunuhku, dia tidak akan mengirimkan keberadaan level rendah sepertimu. Cahaya ilahi pria parubaya menyapu tubuh Su Fang. Su Fang merasa seperti telah melepas pakaiannya. Seluruh tubuhnya, termasuk ingatannya, sepenuhnya terekspos di bawah cahaya ilahi pria parubaya itu. Aku bertanya-tanya mengapa segelnya lepas. Jadi inilah alasannya. Dao Surgawi milik hantu tua itu akan ditempati oleh dewa jahat. Langit dan bumi akan segera dihancurkan. Bagus, bagus, bagus. Pria parubaya itu tertawa keras. Dia sangat senang. Tawanya mengguncang chains of order di sekitarnya. Pembatasan pada tubuhnya juga berkedip-kedip dengan keras. Rantai ketertiban dan pembatasan menyebabkan wajah pria parubaya itu berubah kesakitan. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Namun, dia terus tertawa liar. Seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Semua tawa yang terkumpul selama bertahun-tahun meledak pada saat ini. Sufang dan Dewi Luo terguncang oleh tawa itu hingga tujuh lubang mereka mengeluarkan darah. Tubuh ilahi mereka hancur, dan kesadaran roh esensi mereka menjadi kabur. Di saat yang sama, hati mereka dengan cepat tenggelam ke dalam jurang tak berujung. Hantu tua, yang disebutkan oleh ahli tingkat melampaui parubaya tidak diragukan lagi adalah yang mulia penciptaan surgawi. Meskipun orang ini kuat, dia disegel di sini. Bagaimana mungkin dia tidak membenci yang mulia surgawi? Mengabaikan apakah dia bisa melepaskan diri dari segel atau menghentikan Jiang Taiji dari mencemari dao surgawi, hanya kebenciannya yang besar terhadap yang mulia surgawi yang membuatnya mustahil untuk menghentikan Jiang Taiji. Setelah tertawa selama tiga hari penuh, pria parubaya itu akhirnya berhenti. Sufang dan Dewi Luo bertahan dengan sengit, nyaris tidak mempertahankan jejak kesadaran terakhir mereka. Ketika tawa itu memudar, mereka akhirnya lolos dari malapetaka. Untungnya, tawa pria parubaya itu tidak ditujukan pada mereka. Kalau tidak, keduanya akan menjadi debu. 2320. Aneh. Kecewa. Sebenarnya ada Transenden kuat yang disegel di ruang tertutup kodeks penindasan penjara. Bagaimana mungkin Sufang tidak menganggapnya aneh? Sufang awalnya berpikir bahwa dia akan dapat menemukan cara untuk menghentikan Jiang Taiji di kedalaman ruang tertutup ini dan memenangkan secerca harapan untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia menemukan makhluk Transenden yang dipenuhi dengan kebencian terhadap yang mulia surgawi dan berharap agar dao surgawi dihancurkan sesegera mungkin. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa? Secerca harapan terakhirnya telah hancur. Hati Sufang menjadi setenang sumur kuno, atau bisa dikatakan hatinya seperti abu mati. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pria parubaya itu dan bertanya, Senior, siapa kamu? Mengapa kamu disegel di sini? Siapa saya? Pria parubaya itu menutup matanya. Seolah-olah dia sudah terlalu lama disegel dan sudah lupa siapa dirinya. Setelah sekian lama, pria parubaya itu membuka matanya dan berkata perlahan, saya mengerti. Hantu tua terkutuk itu. Sufang dan Dewi Luo bingung. Apa yang dia pahami? Kenapa dia mulai mengumpat lagi tanpa alasan? Kamu bisa memanggilku, kamu. Adapun siapa aku? Haha, akulah hantu tua itu, yang mulia surgawi lo. Aku adalah bidak catur yang terkubur di sini bertahun-tahun yang lalu. Benar, aku bidak catur terkutuk. Hantu tua terkutuk itu, beraninya dia memperlakukanku seperti bidak catur. Pada titik ini, pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya dari lubuk hatinya. Bidak catur. Sufang dan Dewi Luo saling berpandangan. Sufang bertanya, Senior, mohon pencerahannya. Dari ingatanmu, aku tahu apa yang terjadi di Prison Suppression Codex. Penguasa Jiang Taiji yang telah bangkit adalah bidak catur yang dikuburkan dalam kodeks penindasan penjara oleh dewa jahat. Dia memisahkan diri dari Gunung Yang Mulia Surgawi bersama dengan apa yang disebut Istana Kedatangan Ilahi dan muncul di berbagai dunia. Tujuannya adalah menunggu kesempatan untuk merusak dao surgawi dan menyebabkannya kehilangan ketertiban sehingga dia dapat mengambil kesempatan untuk bergegas keluar dari Gunung Yang Mulia Surgawi. Sedangkan aku, Sialan, aku adalah hantu tua itu, Yang Mulia Surgawi, yang terkubur di kedalaman kodeks penindasan penjara terlebih dahulu untuk menyelesaikan semua ini. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bajingan tua itu sudah memasang jebakan ini. Dia sudah lama meramalkan bahwa hari ini akan tiba. Awalnya aku mengira hantu tua itu paling banyak akan membelengguku di sini selamanya. Aku tidak menyangka hantu tua itu benar-benar memanfaatkanku. Hantu tua yang licik ini benar-benar mempermainkanku di telapak tangannya. Kata-kata Neteri. Sufang dan Dewi Luo tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mereka secara sama-sama memahami banyak hal. Namun, ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka menjadi bingung. Namun, keduanya akhirnya memahami satu hal. Makhluk Transcendent Misterius bernama Kain Kavan ini telah disegel di sini oleh seorang Empyrean. Itu bukan untuk menghukumnya, tapi karena Empyrean telah meramalkan bahwa bahaya hari ini akan terjadi dan telah mengatur agar dia disegel di sini sebelumnya. Dengan kata lain, misteri dapat menyelesaikan krisis ini. Kiel 11. Sufang dan Dewi Luo merasa bersemangat. Jantung mereka berdebar kencang, dan mata mereka berkedip karena terkejut dan gembira. Keduanya seperti orang yang akan tenggelam dan tiba-tiba meraih sedotan penyelamat. Sufang menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan hati-hati bertanya, Senior, bisakah kamu menghentikan Jiang Taiji dan menyelesaikan bencana langit dan bumi ini? Misteri mendengus dingin. Saya telah disegel di sini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saya bahkan lebih rendah dari manusia biasa. Bagaimana saya bisa mengatasi bencana ini? Sufang dan Dewi Luo merasa seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh dari langit ke dalam lubang es. Dari hati hingga darah dan kulit, semuanya tertutup es. Makhluk Transcendent bernama Misteri ini mungkin telah disegel terlalu lama. Ada masalah dengan kesadarannya, menyebabkan hati Sufang dan Dewi Luo bimbang. Jika hati Dao mereka tidak cukup kuat, mereka akan disiksa sampai mati olehnya. Siapa yang tahu? Misteri melanjutkan, bukan suatu kebetulan bahwa Anda bisa datang ke sini. Anda dibimbing oleh kehendak Dao Surgawi. Tentu saja, Anda tidak datang ke sini tanpa alasan. Jantung Sufang berdetak kencang saat dia memandang Misteri dengan tidak percaya. Harapan muncul kembali di matanya. Saya rasa di seluruh alam semesta, hanya Anda yang bisa membantu saya membuka segelnya. Selama saya keluar dari sini, bagaimana di Zun yang dihidupkan kembali bisa begitu sombong? Kali ini, Sufang terkejut sekaligus gembira. Senior, apakah kamu begitu yakin bahwa aku dapat membantumu membuka segel dan membebaskanmu dari belenggu? Misteri melirik Sufang, perhatikan lebih dekat segel di tubuhku dan gunakan perubahan yinyang. Lalu, kamu akan mengerti mengapa aku mengatakan itu. Pakar tingkat melampaui yang misterius ini sebenarnya mampu melihat kendali Sufang atas transformasi yinyang. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari matanya, yang membuat Sufang merasa seolah-olah dia telanjang bulat, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menggunakan mata pencongkel surgawi. Matanya yang bisa melihat rahasia surga mendarat di tubuh misteri. Eh, segel ini sebenarnya agak mirip dengan perubahan yinyang. Tampaknya telah berevolusi dari perubahan yinyang. Namun, segel ini bahkan lebih indah daripada perubahan yinyang. Ia melampaui perubahan yinyang. Semakin Sufang melihatnya, dia menjadi semakin terkejut. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Segel pada tubuh misteri membentuk lapisan pembatasan. Itu adalah jejak yang dibentuk oleh kekuatan yang sangat kuat. Itu terjalin untuk membentuk segel. Kekuatan dalam pembatasan ini sangat mirip dengan perubahan yinyang. Itu memancarkan aura mengerikan dari perubahan yinyang. Namun, tingkatnya lebih tinggi dari perubahan yinyang. Tampaknya ini merupakan evolusi dari fondasi perubahan yinyang. Sufang menggunakan perubahan yinyang. Kekuatan sucinya menyapu misteri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Chines of Order di sekitarnya berkontraksi dengan cepat. Mereka dengan cepat mengembun menjadi penjara besar di sekitar misteri. Itu terbakar dengan api surgawi yang mengerikan. Sambaran petir menyambar di sekitarnya. Aura mengerikan yang dikeluarkan penjara memaksa Sufang dan Dewi Luo terus mundur. Mereka hanya merasa sedikit lebih baik setelah mundur sejauh seratus ribu mil. Keduanya tidak punya pilihan selain mengaktifkan pertahanan mereka. Lapisan pembatasan muncul dari tubuh dan kulit misteri. Mereka terjalin, membentuk rantai, belenggu, dan belenggu yang membelenggunya dengan kuat. Kekuatan ilahi dari perubahan yin yang mungkin tidak mampu mengguncang penjara luar, tapi itu jelas sangat mengendur. Bahkan pembatasan pada tubuh misteri beresonansi dengan kekuatan ilahi. Mereka ingin melepaskan diri dari tubuh misteri. Perubahan yin yang memang bermanfaat. Meski efeknya minimal, namun memiliki efek menghilangkan batasan yang begitu kuat. Jika saya menggunakan cermin suci asal, saya pasti bisa membantu misteri melepaskan diri dari belenggunya. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Ketika lingkungan misteri kembali normal, Su Fang dan Dewi Luo terbang di depannya lagi. Misteri berkata, di alam semesta ini, selain orang yang mengendalikan cermin suci asal, tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan segel yang ditinggalkan oleh hantu tua secara pribadi. Bahkan para transcendent pun akan kesulitan untuk membukanya. Kecuali mereka memiliki kemampuan untuk menggoyahkannya. Seluruh dao surgawi dan berada pada level yang sama dengan hantu tua. Jelas sekali bahwa hantu tua mengirimu ke sisiku untuk membantuku membuka segelnya. Su Fang sangat ingin mencoba. Saya akan menggunakan perubahan Yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal sekarang. Saya akan membantu senior melepaskan diri dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Misteri berkata dengan dingin, apakah aku bilang aku ingin kamu membantuku melepaskan diri dari belenggu? Eh, Su Fang tercengang. Apa maksudnya ini? Misteri melanjutkan, pertama-tama, transformasi sembilan matahari sembilan Anda tidak cukup tinggi. Masih sedikit kurang. Bahkan jika Anda mengaktifkan cermin suci asal, Anda tidak akan dapat membantu saya melepaskan diri dari belenggu. Sembilan transformasi sembilan matahari yang Anda kembangkan adalah dao agung tertinggi dari evolusi alam semesta. Sebelum langit dan bumi lahir, terjadi kekacauan. Namanya adalah janji. Ketika langit dan bumi diciptakan, Yin dan Yang berevolusi. Ini adalah transformasi pertama dari kekuatan fundamental langit dan bumi. Inilah perubahan Yin Yang. Setelah transformasi ini selesai, ini menghasilkan Yin dan Yang awal. Kultivasi Dao Surgawi tertinggi Anda saat ini berada pada tingkat ini. Yin dan Yang awal masih memiliki Yin dan Yang di dalamnya. Mereka akan terus berevolusi tanpa henti. Ini adalah evolusi dari transformasi sembilan matahari sembilan. Penjelasan misteri memungkinkan Sufang memiliki pemahaman yang jelas tentang sembilan transformasi sembilan matahari untuk pertama kalinya. Tiba-tiba hatinya tercerahkan. Yang membuat Sufang merasa aneh adalah bagaimana misteri mengetahui begitu banyak tentang transformasi sembilan matahari sembilan. Tentang transformasi sembilan matahari sembilan, Suwan Zen telah memahaminya dari cermin suci asal. Banyak di antaranya yang berspekulasi olehnya. Misteri telah terbelenggu di sini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Bagaimana dia bisa tahu banyak tentang transformasi sembilan matahari sembilan. Misteri bergumam, kamu tidak cukup tinggi sekarang. Kecuali kamu mengolah meridian yang lain dan memasuki transformasi kedelapan, kamu dapat bergabung dengan wanita yang mengolah transformasi sembilan yin sembilan untuk mengaktifkan cermin suci asal. Hanya dengan begitu kamu dapat membantuku melepaskan diri dari belenggu itu. Sufang sangat bersemangat. Dia berkata dengan tegas, Senior, jangan khawatir. Tidak akan lama lagi saya bisa mengolah meridian yang ke-72 dan melangkah ke transformasi kedelapan. Dengan bantuan teratai batu pelangi, Sufang yakin bahwa dia berhasil memadatkan meridian yang ke-72 dan melangkah ke transformasi kedelapan. Namun, setelah memasuki penjara hukum ilahi, dia tidak punya waktu untuk menyatu dengan teratai batu pelangi. Selain itu, teratai batu pelangi sangat tangguh dan tidak dapat menyatu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sempat tertunda. Setelah mengetahui tentang skema Jiang Taiji, bagaimana mungkin Sufang masih memiliki mood untuk menyatu dengan teratai batu pelangi dan menerobos transformasi kedelapan. Selama dia punya cukup waktu, tidak terlalu lama, paling lama seribu tahun, dia pasti bisa menyatu dengan teratai batu pelangi dan melangkah ke transformasi kedelapan. Misteri mendengus tak bisa dijelaskan. Bahkan jika kamu membantuku melepaskan diri dari belenggu, mengapa aku harus membantumu? Sufang tercengang. Sungai Dao Surgawi telah ternoda. Banyak sekali dunia yang akan jatuh ke dalam kekacauan. Huff, kabut tua itu telah membelengguku di sini. Aku tidak sabar menunggu Dao Surgawinya dihancurkan. Mengapa aku harus membantunya? Orang tua berkabut itu telah menyegelku di sini dan ingin aku membantu mengatasi bahaya ini. Aku tidak akan melakukan apapun. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Misteri berkata dengan bangga, membuat Sufang dan Dewi Luo benar-benar tercengang. Segera, hati Sufang melonjak karena amarah. Bajingan ini sedang mempermainkanku. Dia memberiku harapan pada suatu saat dan kemudian memadamkannya pada saat berikutnya. Orang ini benar-benar orang gila. Sufang merasa seperti sedang dipermainkan. Dia tidak hanya marah, tetapi dia juga merasa terhina. Makhluk Transcendent, eksistensi tertinggi di alam semesta, sebenarnya sangat gila. Itu benar. Aku orang gila. Itulah yang dikatakan orang tua itu tentang aku saat itu. Sekilas misteri benar-benar menembus hati Sufang. Itu sangat menakutkan Sufang hingga dia gemetar. Sufang, ayo pergi.